Keesokan paginya, Wang Chen datang ke aolah klan Xingyue di bawah pimpinan Xingye. Pada siang hari, Wang Chen akhirnya bisa melihat dengan baik klan Xingyue. Sangat besar, itulah kesan pertamanya. Luasnya ribuan hektare, dan memiliki lingkar dada. Sangat sepi, itulah kesan keduanya. Tidak banyak orang di rumah seluas seribu hektare. Menurut perkenalan Xingye, hanya ada dua orang di setiap generasi klan Xingyue, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki mewarisi laki-laki, dan perempuan mewarisi perempuan. Ini adalah garis keturunan langsung dari klan Xingyue, dan juga orang-orang yang memiliki garis keturunan langsung dari klan Xingyue. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di seluruh klan Xingyue, hanya ada sekitar 10 orang yang memiliki konstitusi Xingyue yang sebenarnya. 5. Generasi Tidak ada satupun, atau mungkin masih ada beberapa pemegang saham lama yang bersembunyi di suatu tempat dan bercocok tanam. Singkatnya, hanya ada sedikit orang di klan Xingyue. Hanya ada dua orang yang mewarisi konstitusi dalam setiap generasi, bahkan setelah mereka menikah, hanya ada dua orang yang bukan pewaris konstitusi. Oleh karena itu, hanya ada beberapa lusin orang di klan Xingyue. Tentu saja, ada beberapa anggota jaminan dan beberapa pelayan. Meski begitu, tidak ada lebih dari seratus orang di seluruh rumah klan Xingyue. Hanya ada seratus orang di rumah seluas seribu hektare, jadi tentu saja sangat sepi. Perasaan ketiga adalah seperti mimpi. Seluruh klan Xingyue dipenuhi dengan perasaan seperti mimpi. Patung-patung di mana-mana dipenuhi dengan warna-warna mistis dan fantastik, seolah-olah menceritakan langit luas dan sejarah yang tak ada habisnya. Perasaan ini sangat misterius, dan membuat Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang klan Xingyue. Selain itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh klan Xingyue dipenuhi dengan kekuatan bintang. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya seratus kali lebih kuat dari dunia luar. Di sini, mengolah bintang untuk melemahkan tubuh seseorang, satu hari setara dengan seratus hari kerja keras di dunia luar. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. Ketika dia sampai di aula, sudah ada dua orang yang duduk di sana. Salah satunya adalah wanita yang pernah dilihat Wang Chen, ibu Xingyue. Wanita berkerudung yang dilihatnya di klan Bai. Hanya saja, pada saat ini, dia telah melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Wajah cantik jelita ini seakan membuat seluruh dunia kehilangan warnanya. Selain itu, di sisi kiri wanita itu duduk seorang pria, ayah Xingyue. Penerus klan Yue. Keluarga Star Moon sebenarnya terdiri dari dua garis keturunan, klan Yue dan garis darah bintang. Klan Yue adalah klan Yue yang asli. Zan Pu, penguasa bintang, memiliki kekuatan misterius yang tak terbatas. Klan Yue bertanggung jawab atas perang untuk melindungi klan bintang. Pria ini adalah ayah Yue Ye, Yue Wu. Eksistensi yang sangat kuat. Sosoknya kasar dan liar, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Matanya bersinar, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Kedua pemimpin generasi keluarga Xingyue ada di sini. Wang Chen. Wang Chen yang mengembangkan teknik tempering tubuh bintang dari silsilah bintang. Melihat Wang Chen telah tiba, sumpah bulan menatapnya dalam-dalam sebelum bertanya pada Xing Ning, yang berdiri di sampingnya. Xing Ning, ibu Xing Ye. Silsilah tempering tubuh bintang-bintang. Mendengar sumpah bulan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Penyempurnaan tubuh bintang adalah keterampilan rahasia silsilah bintang keluarga Xing Yue. Ini. Wang Chen sedikit terkejut dan kaget. Ini adalah hasil yang tidak dia duga. Penyempurnaan tubuh bintang adalah keterampilan rahasia sekolah Xing Chen. Itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Siapa yang mengira itu akan menjadi keterampilan rahasia keluarga Xing Yue? Tiba-tiba, hati Wang Chen bergejolak. Hei hei, kaget ya. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, sumpah bulan tertawa dan bertanya. Iya. Wang Chen tidak bersembunyi dan menjawab dengan lugas. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Saat ini, Xing Ning, yang duduk di samping, berkata perlahan. Kemudian, dia melihat ke arah Yue Yan dan berkata, Bicaralah. Mendengar kata-kata Xing Ning, sumpah bulan tersenyum dan berkata, Nak, pemurnian tubuh bintang adalah keterampilan rahasia keluarga Xing Yue. Selain itu, itu diciptakan oleh Nenek Mo yang silsilah bintang untuk kita, klan Yue, untuk kembangkan. Pemurnian tubuh bintang menarik kekuatan bintang-bintang di alam semesta untuk melemahkan tubuh iblis ilahi tertinggi. Hal ini sangat kuat. Ribuan tahun yang lalu, sekolah Xing Chen masih merupakan sekte kecil tanpa nama, tetapi memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xing Yue. Sejak perang kuno, keluarga Xing Yue bersembunyi. Sekolah Xing Chen dipimpin oleh Nenek Mo yang keluarga Xing Yue. Itu adalah sekte yang diciptakan oleh cabang jaminan keluarga Xing Yue. Mengatakan ini, sumpah bulan bangga. Bagaimanapun, sekolah Xing Chen pernah menjadi sekte yang kuat di benua Tian Suan. Tidak ada yang menyangka bahwa sekte seperti itu adalah sekte keluarga Xing Yue. Tidak ada yang menyangka bahwa sekte kuat seperti sekolah Xing Chen akan terkait dengan keluarga Xing Yue yang misterius. Tapi, siapa sangka? Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia mendengar berita yang begitu mengejutkan. He he, nak, gak percaya. Cuma segitu aja. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Ling Yue nanti. Sumpah bulan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan sedikit makna mendalam-dalam kata-katanya. Desis. Mendengar ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Ling Yue, dia sebenarnya tahu tentang Ling Yue. Terlebih lagi, dari perkataannya, dia sepertinya tahu tentang kembalinya Ling Yue. Ini, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, Wang Chen sangat terkejut. Apakah keluarga Xing Yue ini benar-benar menantang surga? Orang harus tahu bahwa selain Wang Chen, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah Ling Yue. Setengah bulan yang lalu, bintang-bintang bergerak dan alam semesta berubah. Peluang dari tahun sebelumnya telah matang. Raja telah kembali dan badai telah bangkit kembali. Alam rahasia bintang telah dibuka kembali. Seolah merasakan keraguan Wang Chen, Xing Ning berkata perlahan. Sumpah bulan memandang Wang Chen dan menjelaskan lebih langsung, alam rahasia bintang sekolah Xing Chen dibuka oleh si jenius Ling Yue seribu tahun yang lalu. Namun, dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa membuka alam rahasia yang begitu kuat? Ini dibuka dengan bantuan nenek moyang keluarga Xing Yue. Terlebih lagi, seribu tahun yang lalu, ketika sekte bintang sedang dalam masalah, klan bintang bulan juga diam-diam membantu mereka. Pengaturan dan rencana kebangkitan Ling Yue sebenarnya dibantu oleh klan bintang bulan. Jika tidak, bagaimana jiwa ilahi Ling Yue bisa tetap berada di alam rahasia bintang? Bagaimana sekolah Xing Chen dapat dibangun kembali di perbatasan utara? Dan bagaimana sekte Xing Yue bisa kembali ke daratan tengah? Kata Sumpah Bulan dengan tenang. Mendengar ini, Wang Chen tidak percaya. Dia tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Sekolah Xing Chen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Xing Yue dan Ling Yue memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Xing Yue. Faktanya, selama seribu tahun terakhir, sekolah Xing Chen tidak pernah memutuskan hubungan dengan keluarga Xing Yue. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Hei enak, apakah kamu paham hubungan kita sekarang? Sumpah Bulan bertanya sambil tersenyum tipis sambil menatap Wang Chen. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Sumpah Bulan tersenyum dan melanjutkan, ada pun tempering tubuh bintang, itu karena beberapa ribu tahun yang lalu, seorang jenius yang kuat muncul di sekolah Xing Chen. Dia memenuhi persyaratan untuk mengolah bintang bodi tempering dan dapatkan warisan nenek moyang. Dengan dukungan penuh dari keluarga Xing Yue, sekolah Xing Chen menjadi kuat dalam beberapa tahun dan berdiri dengan bangga di daratan tengah, menjadi sekte yang kuat. Setelah ribuan tahun berkembang, seorang jenius tak tertandingi muncul di sekolah Xing Chen seribu tahun yang lalu, Ling Yu. Di bawah kepemimpinan Ling Yu, sekolah Xing Chen menjadi sekte nomor satu di daratan tengah. Oleh karena itu, star bodi tempering sepenuhnya ditinggalkan di sekolah Xing Chen. Apa yang Anda kembangkan adalah star bodi tempering dari keluarga Xing Yue. Dengan itu, Sumpah Bulan akhirnya menjelaskan semuanya dengan jelas. Ia bahkan menjelaskan soal star bodi tempering dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, mata Sumpah Bulan bersinar dan aura agung tiba-tiba muncul. Lapisan Kesembilan Tempering Tubuh Bintang Aura ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Lapisan Kesembilan Tempering Tubuh Bintang membuka tujuh gerbang tersembunyi dalam, melepaskan aura seseorang. Benar sekali, inilah auranya. Dia tidak menyangka Sumpah Bulan juga berada di Lapisan Kesembilan Tempering Tubuh Bintang. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari Lapisan Kesembilan Wang Chen. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai Lapisan Kesepuluh yang sempurna. Baiklah, Nak, apakah kamu mengerti sekarang? Setelah menjelaskan semuanya, Sumpah Bulan memandang Wang Chen dan bertanya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga Xing Yue mengundang Wang Chen. Jika tidak, bahkan jika Wang Chen cukup berbakat, keluarga Xing Yue tidak akan cukup mengundangnya. Bahkan jika Wang Chen adalah orang suci. Itu juga karena hubungan antara sekolah Xing Chen dan keluarga Xing Yue sehingga Wang Chen dan keluarga Xing Yue mendapat undangan seperti itu. Tidak heran, ketika mereka pertama kali bertemu Wang Chen di keluarga Bai, keluarga Xing Yue telah melindunginya berkali-kali. Tidak heran Xing Yue akan menemukan Wang Chen, dan bahkan mengikuti Sumpah Bulan dan dia ke Perbatasan Utara. Sekolah Xing Chen dan keluarga Xing Yue benar-benar memiliki hubungan yang mendalam. Itu benar, jika mereka tidak mendapat dukungan dari kekuatan seperti keluarga Xing Yue seribu tahun yang lalu, tidak peduli seberapa kuat sekolah Xing Chen, bagaimana mereka bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu dan memandang rendah benua tengah. Tidaklah mudah untuk memulai dari awal, dan tidak mungkin mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sekte Xing Yue, keluarga Xing Yue, Wang Chen akhirnya memahami hubungan di antara mereka. Saat Wang Chen menghela nafas dengan emosi, dibawah sinyal Sumpah Bulan, dari arah pintu masuk aula, sesosok tubuh masuk ke aula. Ini adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 atau 70 tahun, wajahnya bercahaya dan auranya mendominasi. Haha, ini perbatasan utara Wang Chen. Mem, lumayan. Orang itu memasuki aula dan tertawa keras ketika melihat Wang Chen. Pada saat berikutnya, dia dengan cermat mengamati Wang Chen, dan ekspresinya sedikit berubah, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, Anda telah memasuki jajaran orang suci. Cek cek cek. Memasuki jajaran orang suci pada usia 22 tahun, dan bahkan memiliki tahap 9 penempaan tubuh bintang dan mata Rosevins. Lumayan, nak, lumayan sama sekali. Orang tua itu memandang Wang Chen, matanya penuh kegembiraan dan kepuasan. Mem, nak, ini adalah pemimpin sekte dari sekte Singyue-mu, dan juga pemimpin sekte dari sekolah Singchen yang akan digabungkan, Su Yuan. Sumpah bulan menjelaskan kepada Wang Chen. Su Yuan, pemimpin sekte dari sekte Singyue. Wang Chen berseru dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan datang ke pihak keluarga Singyue. Namun, karena keterkejutan dari informasi sebelumnya, setelah mengetahui hubungan antara sekolah Singchen dan keluarga Singyue, Wang Chen segera menerimanya. 1072. Pemimpin sekte. Setelah mengetahui identitas tetua itu, Wang Chen memanggilnya. He he, lumayan. Nak, setelah turnamen pemeringkatan sekte dan klan, ikuti aku ke markas besar sekte. Pria tua itu tersenyum sambil menepuk bahu Wang Chen. Dia kemudian melihat ke arah Yue Su. Yue Su, bagaimana menurutmu? Anak ini tidak jahat, kan? Dia tidak mempermalukan sekolah Singchen kita, bukan? Su Yuan jelas bangga pada Wang Chen. Mem, tidak buruk. Untuk dapat mencapai alam tempering tubuh ke-9 di dunia luar, ini tidak buruk. Yue Su mengangguk. Tentu saja, dia hanya mengatakan bahwa bodi tempering rilem diakui. Bagaimanapun, Wang Chen baru berkultivasi di dunia luar selama beberapa tahun dan dia telah mencapai alam tempering tubuh ke-9. Ini adalah sesuatu yang bahkan Yue Su tidak bisa tidak mengaguminya. Yue Su baru mencapai alam tempering tubuh ke-9 setelah puluhan tahun berkultivasi di keluarga Singchen dengan bantuan sumber daya tak terbatas dan kekuatan bintang. Meski begitu, dia bisa dibilang jenius milenial. Dibandingkan dia, kondisi kultivasi Wang Chen jauh lebih buruk. Tapi sekarang, Wang Chen sepertinya berhasil menyusulnya. Hanya ini saja sudah cukup untuk meyakinkan dia. Ada pun kekuatan Wang Chen. Di generasi muda benua Tian Suan, hanya putri dari keluarga Ryu yang bisa menandinginya. Putri dari keluarga Ryu jelas mengacu pada Yosin Yan. Di antara generasi muda, hanya dia yang bisa menandingi Wang Chen. Haha, putri dari keluarga Ryu. Maka cepat atau lambat dia akan menjadi murid sekolah Singchenku. Su Yuan semakin senang saat dia menyebut Yosin Yan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Wang Chen dan Yosin Yan? Seseorang dari sekolah Singchen. Hehe, ayo kita bicarakan nanti. Yosin Yan su tersenyum dan berkata dengan ringan. Dia kemudian memandang Wang Chen. Baiklah, nak, kamu tahu apa yang harus kamu ketahui. Sekarang, mari kita mulai berbisnis. Sumpah bulan jelas tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi kepada Su Yuan dan berbicara langsung kepada Wang Chen. Mendengar ini, Wang Chen tiba-tiba menjadi serius. Selain memberitahunya tentang hubungan antara keluarga Sing Yue dan sekolah Singchen, apalagi yang keluarga Sing Yue inginkan darinya. Itu pasti bukan hanya memberitahunya tentang asal-usulnya. Sekarang jiwa senior Ling Yu telah kembali, saatnya dia memadatkan tubuh aslinya. Bahan yang dibutuhkan harus disiapkan untuk senior Ling Yu, bukan? Sumpah bulan bertanya dengan penuh arti sambil menatap Wang Chen. Leluhur Ling Yu benar-benar bisa kembali. Mendengar perkataan Sumpah Bulan, Su Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat dan gugup. Apa maksud Ling Yu bagi sekolah Sing Chen? Itu adalah Tuhan. Di bawah kepemimpinan Ling Yu, sekolah Sing Chen berdiri dengan bangga di puncak benua Tian Suan seribu tahun yang lalu dan menjadi sekte nomor satu, tidak kalah dari keluarga besar manapun. Prestasi dan kejayaan seperti apa itu? Namun, sayang sekali Ling Yu dikepung oleh banyak ahli dan meninggal. Itulah sebabnya sekolah Sing Chen ditindas oleh keluarga dan sekte besar dan mengalami kemunduran total. Sekarang, jika Ling Yu bisa kembali, sekolah Sing Chen pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Bagaimana mungkin Su Yuan tidak bersemangat? Kembali, kembalinya dia tidak bisa dihindari. Melihat kegembiraan Su Yuan, Sumpah Bulan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lupakan saja, kita tunggu kembalinya senior Ling Yu dulu. Sambil menghela nafas, dia melemparkan cincin penyimpanan ke Wang Chen dan berkata, ini semua bahan yang kamu butuhkan. Ambil. Setelah menerima cincin penyimpanan, Wang Chen juga bersemangat. Ling Yu dan Lin Zhan, kembalinya kedua orang ini sudah dekat. Oh ya, nak, Sing Ye akan membawamu ke domain bintang dan bulan sekolah Sing Chen nanti. Pahami dengan baik dan mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Melihat Wang Chen menyimpan cincin penyimpanannya, Sumpah Bulan melanjutkan. Domain bintang dan bulan. Mendengar kata-kata Sumpah Bulan, Su Yuan mengungkapkan sedikit keterkejutan, lalu ekspresinya menjadi agak rumit. Ada sedikit rasa iri di matanya saat dia melihat Wang Chen. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh domain bintang dan bulan, tapi dia tahu. Sebagai anggota keluarga cabang klan bintang dan bulan, dia tahu apa itu domain bintang dan bulan. Itu adalah tempat yang bagus untuk memahami jalan surgawi cedera yang tidak disengaja dan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Bahkan anggota inti klan bintang dan bulan mungkin tidak bisa masuk, tapi Wang Chen telah mendapatkan kesempatan seperti itu. Memasuki domain bintang dan bulan pasti bisa mendapatkan hadiah dan peluang besar gelombang keberuntungan anak ini sungguh bagus. Meskipun Wang Chen tidak tahu tempat seperti apa domain bintang dan bulan itu, dia tahu bahwa itu jelas merupakan tempat yang luar biasa di hadapan ekspresi Su Yuan yang rumit dan iri. Jejak antisipasi muncul di hatinya. Su Yuan, jangan pikirkan itu. Dengan bakat dan kemampuan Anda, domain bintang dan bulan bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan dapat memperoleh apapun. Yueye belum masuk, dan kamu masih ingin masuk. Sumpah bulan mendengus sambil menatap Su Yuan. Sepertinya hubungan keduanya tidak begitu harmonis. Huff, bukankah itu hanya domain bintang dan bulan? Bukankah kamu hanya masuk sekali? Apa yang membuatmu begitu sombong? Su Yuan membalas, tidak mau menyerah. Baiklah, Xing Ning, berikan padanya. Sumpah bulan terlalu malas untuk memedulikan Su Yuan, jadi dia menoleh ke Xing Ning, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, Xing Ning membalik tangannya, dan empat gulungan putih muncul di tangannya. Saat dia melihat keempat gulungan itu, mata Wang Chen sedikit menyipit. Buku Surgawi. Detik berikutnya, Wang Chen berteriak kaget. Buku Surgawi. Benar, bukankah gulungan di tangan Xing Ning adalah buku Surgawi? Pada abad pertengahan, di Istana Awan Ungu, di alam rahasia Klan Bai, Wang Chen masing-masing telah memperoleh buku Surgawi. Selain itu, di Sembilan Raka Alam Bintang, Wang Chen telah memperoleh dua buku Surgawi. Sekarang, Wang Chen memiliki lima buku Surgawi di tangannya. Namun, selama ini, Wang Chen tidak tahu untuk apa kelima buku Surgawi ini. Ini karena buku Surgawi benar-benar kosong. Ada aura kebenaran di udara, tapi tidak ada yang terlihat. Ini membingungkan Wang Chen. Namun, ada perasaan di hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa buku Surgawi ini sangat penting dan dapat sangat membantunya. Karena itu, Wang Chen tidak pernah menyerah dalam mengumpulkan buku Surgawi. Dikatakan bahwa ada total sembilan buku Surgawi, dan itu mewakili kehendak langit dan bumi. Namun, sangat sulit mengumpulkan satu buku Surgawi. Apa yang tidak diharapkan Wang Chen adalah melihat empat buku Surgawi lainnya di wilayah keluarga Star Moon. Mungkinkah ini kehendak surga atau peluang besar? Dengan tambahan keempat buku Surgawi ini, Wang Chen akan mampu mengumpulkan kesembilan buku Surgawi. Setelah kesembilan buku Surgawi dikumpulkan, apa yang akan dibawa oleh buku Surgawi? Darah Wang Chen mendidih. Dengan munculnya empat buku Surgawi, udara langit dan bumi yang luas langsung memenuhi udara. Lebih penting lagi, Wang Chen sepertinya samar-samar merasa bahwa lima buku Surgawi lainnya di ruang penyimpanannya sepertinya tertarik oleh aura ini dan melompat dengan penuh semangat. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Benar, ini adalah buku Surgawi. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Sing Ning tersenyum dan berkata. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, sembilan buku Surgawi sungguh luar biasa. Secara historis, hanya mereka yang memiliki peluang besar yang dapat memahami dan memahaminya. Jika seseorang memaksakannya, semuanya akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia memandang Wang Chen dan berkata, saya telah mengamati langit. Lima buku Surgawi lainnya seharusnya sudah Anda peroleh sekarang. Mendengar kata-katanya, Wang Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Mengamati langit. Kemampuan paling istimewa dari Lineage of Star adalah mengamati langit dan perubahan bintang di langit luas untuk menghitung sesuatu yang ingin mereka ketahui. Namun, dia tidak menyangka mereka bisa menghitung hal seperti ini. Clan Xing Yue benar-benar menakutkan. Siapa yang tidak yakin dengan metode seperti itu? Lima buku Surgawi telah dikembalikan lebih awal dari perhitungan leluhur. Itu bagus juga. Clan Xing Yue menghabiskan seribu tahun untuk mengumpulkan keempat buku Surgawi ini. Kebetulan Anda telah mengumpulkan Saat Anda memasuki alam bintang kali ini, Anda dapat mempelajarinya dengan cermat. Mungkin Anda dapat memahami suatu ciptaan yang hebat. Xing Ning memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Sembilan buku Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Karena Wang Chen dapat memperoleh lima buku Surgawi, dia pasti memiliki peluang dan nasib besar dengan buku Surgawi. Dalam hal ini, empat buku Surgawi yang telah dikumpulkan Clan Xing Yue selama seribu tahun tepat untuk dipahami Wang Chen. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Clan Xing Yue sangat berhutang budi padanya. Buku Surgawi sangat berharga. Kempat buku Surgawi bahkan lebih berharga. Memberikannya kepada Wang Chen membuat Wang Chen sangat tersentuh. Saya sangat berterima kasih. Jika Clan Xing Yue membutuhkan sesuatu di masa depan, saya, Wang Chen, tidak akan mengecewakan Anda. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen mengambil empat gulungan Thomas of Archanae dan berkata dengan sungguh-sungguh. Entah itu mengizinkannya memasuki alam bintang atau memberinya buku Surgawi, Wang Chen sepenuhnya berhutang budi padanya. Baiklah, Xing Yue, kamu bisa memimpin Wang Chen ke alam bintang. Ingat, kitab Surgawi tidak bisa dipaksakan. Semuanya terserah takdir. Jika Anda memaksakannya, semuanya akan sia-sia. Xing Ning tidak bisa tidak mengingatkan Wang Chen setelah memberi perintah pada Starry Night. Terima kasih atas pengingatnya. Wang Chen membungkuk sedikit, lalu menyimpan empat volume Thomas of Archanae ke dalam ruang penyimpanannya, dan mengikuti Starry Night menuju Star Realm yang misterius. Setelah melihat Xing Ye dan Wang Chen pergi, hanya Xing Ning, Yue Yan, dan Su Yuan yang tersisa di aula. Saya tidak menyangka anak ini memiliki kesempatan seperti itu. Sembilan buku Surgawi benar-benar membuat iri. Su Yuan berkata sambil menghela nafas. Dia tahu betapa berharganya sembilan buku Surgawi. Dia tidak menyangka klansing Yue akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Wang Chen. Sembilan buku Surgawi dikumpulkan setiap seribu tahun sekali. Sembilan buku Surgawi diciptakan oleh nenek moyang klansing Yue bersama dengan sembilan binatang dewa. Peluang yang terkandung di dalamnya mencakup segalanya dan bukan sesuatu yang dapat Anda pahami. Jika peluang tidak ada, Anda tidak bisa memaksakannya. Selama seribu tahun terakhir, ada banyak orang yang mendapatkan kesempatan ini. Namun, dialah satu-satunya yang telah mengumpulkan kesembilan buku Surgawi. Ini juga dianggap sebagai peluang. Sing Ning berkata dengan lemah. He he, makanya aku bilang, Su Yuan, jangan iri. Kalau mau kesempatan, hiduplah seribu tahun lagi dan tunggu yang berikutnya. Ketika buku Surgawi dikumpulkan, peluang muncul. Bisa dipahami atau tidak, kitab Surgawi akan dipisahkan lagi. Kami bertemu sekali setiap seribu tahun. Anda akan memiliki kesempatan lain kali. Yue Yan tertawa keras. Of, Yue Yan, kamu bisa saja iri. Of, bagaimanapun juga, Wang Chen juga murid sekolah Sing Chen saya. Tidak masalah, sekolah Sing Chen kitalah yang mendapat manfaat. Tapi kamu, hahaha. Su Yuan membalas dengan enggan. Siapa bilang aku kalah? Apa yang kamu tahu? Aku. Kali ini, Yue Yan juga cemas. Keduanya saling menatap lagi, berdebat tanpa henti. Sing Ning tersenyum tak berdaya melihat situasinya. Keduanya selalu seperti ini. Di sisi lain, peluang apa yang bisa dimiliki Wang Chen kali ini? Sembilan buku surgawi dikumpulkan setiap seribu tahun sekali. Saya harap saya tidak melewatkan kesempatan besar ini. Wang Chen, kejutan apa yang bisa Anda berikan kepada kami? 1073. Star Domain juga dikenal sebagai Star Domain. Namanya sangat mirip dengan Star Domain di sekolah Sing Chen. Itu adalah area inti klan Sing Yue. Itu setara dengan domain rahasia klan Bai milik klan Bai, atau tanah suci inti dari berbagai klan besar. Itu adalah area klan yang paling misterius dan penting. Star Domain adalah keberadaan yang sangat misterius bahkan di klan Sing Yue, dan merupakan area terlarang dalam klan. Tanpa izin, tidak ada yang diizinkan memasukinya. Dikatakan bahwa di dalam Star Moon Domain, ada dunia kecil yang mandiri, dan tidak ada habisnya. Tidak semua orang di klan Sing Yue bisa memasuki domain bintang. Selain izin marga, mereka juga harus memenuhi banyak syarat. Menurut Sing Ye, dia dan dia telah bertarung melawan Yue Ye, dan sampai sekarang, mereka belum memasuki domain bintang dan bulan. Tentu saja, keduanya mungkin akan segera memiliki peluang. Sing Ye juga sangat iri pada Wang Chen karena bisa memasuki domain bintang. Adapun di mana domain bintang dan bulan berada, tidak ada yang tahu, bahkan bintang dan bulan pun tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa ada formasi di klan Sing Yue yang dapat mengarah ke domain bintang. Itu juga satu-satunya formasi. Hanya setelah mendapatkan izin klan dan medali bintang, seseorang dapat diteleportasi ke domain bintang. Formasi untuk berteleportasi ke domain bintang terletak di pusat klan Sing Yue. Itu adalah formasi kuno dengan pola bintang yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, serta simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya, membuat seseorang merasa seolah-olah bisa terbenam di dalamnya. Tempat ini sepertinya kosong, tidak ada yang menjaganya. Namun, saat dia melangkah ke tempat ini, Wang Chen dengan jelas merasakan setidaknya dua indera ilahi menyapu dirinya. Kedua indera ilahi ini sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada milik Wang Chen. Adapun untuk dapat menemukannya, hanya dapat dikatakan bahwa perasaan ilahi Wang Chen juga sangat kuat. Kekuatannya telah memasuki jajaran prajurit suci tingkat pertama, namun kesadaran ilahi Wang Chen telah lama melampaui jajaran prajurit suci tingkat pertama. Setelah menyatu dengan reinkarnasi baru lahir, menyempurnakan mata Rosevins, mengolah teknik tempering bintang dan teknik naga kekaisaran, perasaan ilahi Wang Chen selalu lebih kuat dari yang lain. Selain itu, setelah banyak pertemuan yang tidak disengaja dan mendapatkan peluang besar, perasaan ilahi Wang Chen menjadi lebih kuat. Bahkan sekarang, Wang Chen percaya bahwa perasaan ilahinya tidak kalah dengan perasaan ilahi seorang prajurit suci tingkat menengah. Dengan indera ketuhanan yang begitu kuat, Wang Chen juga melihat dua indera ketuhanan yang telah mengamatinya. Itu hanya sesaat. Namun, Wang Chen juga menemukannya. Itu masuk akal. Formasi ini sangat penting, bagaimana mungkin klan Xing Chen tidak memiliki siapapun yang menjaganya. Hanya saja mereka tidak akan menunjukkan diri mereka dengan mudah. Wang Chen percaya bahwa jika dia melakukan gerakan ceroboh atau menunjukkan tanda-tanda merusak formasi, pemilik pikiran ilahi itu akan segera muncul dan bahkan membunuhnya seketika. Kekuatan klan Xing Yue sangat baik. Sebagai mana klan Xing Yue sebagai domain-domain, sebuah domain sebagai domain-sebagai domain-sebagai-sebagai-sebagai-domain-domain-sebagai-sebagai-sebagai-sebagai-domain. Seperti domain-domain-domain-domain-domain. Dalam sekejap, saat token bintang tertanam di dalamnya, aura agung muncul. Star power yang sangat kaya mulai mendatangkan malapetaka dalam formasi. Benar sekali, itu adalah kekuatan bintang-bintang, dan bukan jenis energi lainnya. Kekuatan bintang yang paling kejam sepertinya akan menghancurkan ruang ini. Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Dia sepertinya tahu mengapa klan bintang bulan tidak mengizinkan siapapun memasuki domain bintang bulan sesuai keinginan mereka. Orang luar juga tidak bisa masuk. Itu karena kekuatan bintang sangatlah mengerikan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, tubuh fisik yang cukup kuat, dan berarti, belum lagi memasuki alam bintang bulan, formasi ini saja sudah lebih dari cukup untuk menggiling mereka hingga tidak ada setitikpun debu yang tersisa. Domain bintang bulan memang merupakan tempat yang menakutkan. Hei hei, kakak Wang Chen, apakah kamu takut? Hal yang sama terjadi ketika dia pertama kali melihat Arrai diaktifkan. Oleh karena itu, dia belum bisa masuk. Sebaliknya, kakak mungkin akan masuk dalam dua hari ke depan. Saat itu, kalian seharusnya bisa keluar bersama. Melihat ekspresi terkejut di wajah Wang Chen, Xing Yee berkata sambil tersenyum. Yue Yee juga akan masuk. Mendengar perkataan Xing Yee, Wang Chen bertanya dengan heran. Tidak heran dia tidak melihat Yue Yee hari ini. Mungkinkah dia sedang bersiap memasuki domain bintang bulan? Bagaimanapun, meskipun Yue Yee kuat, tubuh fisiknya masih belum cukup kuat. Menghadapi pencekikan kekuatan bintang, dia harus membuat beberapa persiapan. Dan Wang Chen, yang berada di lapisan kesembilan dari alam tempering tubuh bintang, dapat menahan pencekikan seperti itu. Yah, kakak akan masuk juga. Namun dia masih melakukan persiapan dalam dua hari ke depan. Dia tidak sekuat kakak Wang Chen. Kakek membantunya membuat beberapa persiapan. Tapi kakak Wang Chen, jangan khawatir. Bahkan jika kakak memasuki domain bintang bulan, Anda tidak akan melihatnya. Domain bintang bulan adalah keberadaan independen dan tidak akan membiarkan Anda bertemu. Ini adalah tempat yang sangat indah. Xing Ye buru-buru menjelaskan. Mendengar perkataan Xing Ye, Wang Chen mengangguk. Dia telah mengalami alam bintang di sekolah Xing Chen. Itu sangat misterius. Dan itu hanya diciptakan oleh klan Xing Yue dengan bantuan Ling Yu. Domain bintang bulan ini adalah alam misteri inti klan Xing Yue. Selama jutaan tahun, ia terus dimodifikasi dan disempurnakan oleh makhluk maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin hal itu bisa dibandingkan dengan alam misteri bintang bulan? Jadi, Wang Chen sama sekali tidak meragukan kata-kata Xing Yue. Alam misteri bintang bulan mungkin merupakan versi ringkas paling sederhana dari domain bintang bulan. Yah, itu dia. Kamu juga bisa memasukinya tahun depan. Kakak Wang Chen, setiap orang akan menghadapi situasi berbeda saat mereka masuk, jadi jangan merasa terkejut. Pahami dengan baik setelah memasuki domain bintang bulan. Ini adalah kesempatan langkah. Entah berapa lama lagi Anda bisa memasuki domain bintang bulan lagi. Hingga saat ini, ibu baru memasuki domain bintang bulan sebanyak dua kali. Xing Yue terus mengingatkan Wang Chen. Mendengar pengingat Xing Yue, Wang Chen mengangguk dengan berat. Lalu, dia melangkah ke dalam formasi. Kekuatan bintang sama kerasnya dengan pisau. Setiap aliran energi seperti pisau tajam yang menebas tubuh Wang Chen. Siu, 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 siu. Energi itu terus mencekiknya. Mengandalkan tubuh kuat dari tubuh tingkat ke sembilan, Wang Chen melawan dengan susah payah. Pada saat ini, sudah ada banyak luka dangkal yang tersisa di tubuhnya, dan bekas darah menyebar dengan cepat. Mendalaminya dan mengalaminya secara mendalam, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Energi pencekik macam apa ini? Dengan kekuatan tubuh tingkat ke sembilan, kekuatan fisik Wang Chen saat ini, bahkan jika dia menghadapi serangan habis-habisan dari artis bela diri leluhur, hasilnya akan tetap sama. Dengan kata lain, pada saat ini, setiap aliran kekuatan bintang mewakili serangan habis-habisan dari artis bela diri leluhur. Seberapa mengerikankah ini? Bahkan jika itu adalah artis bela diri leluhur tahap awal, kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Terlebih lagi, pada saat ini, ada ratusan aliran energi yang menebas tubuh Wang Chen setiap detik. Ini berarti Wang Chen menahan serangan habis-habisan dari ratusan artis bela diri leluhur setiap detik. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit untuk menahan serangan dari begitu banyak seniman bela diri leluhur, bukan? Pantas saja begitu sulit memasuki domain bintang dan bulan. Luka kecil muncul satu demi satu, dan tubuh bintang Wang Chen mulai dengan cepat menyerap kekuatan bintang untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Meskipun ada banyak luka, kekuatan bintang di sini sangat kaya, dan kecepatan pengisiannya sangat cepat. Hampir. Begitu lukanya muncul, luka itu segera disembuhkan. Ini semacam penyiksaan bagi Wang Chen. Saat formasi berputar, Wang Chen merasa bahwa dia telah memasuki terowongan tanpa batas, seolah-olah dia telah melewati zaman prasejarah yang tak ada habisnya, dan juga sepertinya telah melewati zaman. Akhirnya, di bawah pencekikan kekuatan bintang, Wang Chen bertahan. Dalam sekejap, rasanya 10 ribu tahun telah berlalu. Wang Chen merasa kekuatan pencekikan tiba-tiba menghilang. Dia juga berhenti bergerak, dan tubuhnya terhenti. Saat dia membuka matanya, Wang Chen dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Alam semesta yang luas, langit yang tak berujung. Saat ini, Wang Chen merasa seperti berada di alam semesta tanpa akhir, dan dia hanyalah setitik debu di alam semesta. Adapun Wang Chen, dia bisa melihat bintang tak berujung sejauh mata memandang. Langit luas dipenuhi bintang, matahari dan bulan berputar, dan alam semesta sangat luas. Seberapa spektakuler dan menakjubkan pemandangan ini. Wang Chen adalah salah satunya. Dia sangat kecil, seperti setitik debu. Segalanya ada di matanya, dan Wang Chen merasa seperti berada dalam mimpi. Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Wang Chen saat ini. Seolah-olah pada saat ini, Wang Chen telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia dengan cepat menenangkan hatinya dan memadatkan energinya. Wang Chen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia sepertinya merasakan sedikit peluang. Menutup matanya, Wang Chen berusaha keras untuk menyatu dengan alam semesta ini, untuk menyatu dengan langit dan bumi. Perlahan-lahan, Wang Chen menjadi santai. Pikirannya kosong, dan dia tidak punya keinginan. Tanpa disadari, di bawah pemandangan yang luas ini, Wang Chen memasuki alam menyatu dengan surga dan manusia. Dialah langit, dialah bumi, dialah segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya adalah dunianya. Bintang-bintang berubah, bintang-bintang berputar, dan alam semesta bergeser. Wang Chen melihat semua ini dengan jelas. Adegan terlintas di benaknya, dan Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Perasaan itu sangat samar, tapi mulai tumbuh lebih kuat. Itu terus berkembang dan menjadi lebih jelas. Perasaan misterius itu terus menyebar. Akhirnya, tampaknya telah mencapai tingkat kejelasan. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya melintas di matanya. Sinar cahaya ini sangat cemerlang, dan menyebabkan seluruh dunia bintang jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kedalaman dunia bintang-bintang ini, dan dia memahami apa yang diinginkannya. 1074. Senjata Kekuatan Asal Pada saat berikutnya, Wang Chen memadatkan senjata kekuatan asal berwarna merah tua. Dengan mendengus dingin, Origin Power Weapon dengan keras menebas dari kehampaan. Pedangki diringkas menjadi benang. Pada saat ini, pedangki yang tak terbatas sepertinya telah terkondensasi menjadi benang yang memenuhi seluruh ruang. Swash, 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 swash. Suara yang menusuk telinga terdengar saat pedangki mengembun menjadi benang, dan pedangki yang tak berujung meledak ke arah bintang-bintang di sekitarnya. Gemuruh. Di bawah serangan pedangki, bintang-bintang yang tak berujung mulai runtuh. Dengan sekali tebasan, ribuan bintang runtuh dan berubah menjadi debu. Pedangki diringkas menjadi benang. Seberapa kuatkah jika diringkas menjadi benang-benang ini? Benang pedang ini sangat tajam, dan semuanya memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Mereka tidak kalah dengan serangan habis-habisan dari artis bela diri suci tingkat menengah. Kisaran kekuatan destruktif gerakan ini cukup untuk memungkinkan Wang Chen menyapu ribuan musuh. Baru saja, ketika dia bergabung dengan bintang-bintang, Wang Chen sebenarnya telah mencapai kondisi kesatuan surga dan manusia dan memperoleh peluang besar serta ciptaan yang hebat. Di bawah keadaan kesatuan surga dan manusia, hati pedangnya diterangi, dan dia sebenarnya telah memahami esensi sejati pedang dao pada tingkat yang lebih tinggi. Benang seperti pedangki adalah gerakan paling kuat yang dipahami Wang Chen dan menjadi miliknya sendiri. Langkah ini sebenarnya telah menghabiskan lebih dari 60 persen energi primordial Wang Chen. Tebasan api ungu. Setelah ini, Wang Chen tidak menghentikan langkahnya. Pada saat ini, dia menampilkan gerakan kedelapan dari teknik naga ilahi guntur ungu, tebasan api ungu. Benar, ini juga merupakan langkah yang baru saja diintegrasikan oleh Wang Chen. Meskipun Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri suci, dia masih tidak dapat memahami langkah ini. Namun, pada saat ini, ketika hati pedang Wang Chen diterangi, dan ketika pemahamannya tentang pedang dao naik ke tingkat yang lebih tinggi, Wang Chen telah menguasainya secara menyeluruh. Tebasan api ungu meledak, dan dalam sekejap, pedangki melonjak. Di langit di atas, cahaya ungu berkelap-kelip. Dengan ayunan pedang, semuanya hancur. Langkah ini tidak kalah dengan pemusnahan jiwa. Dibandingkan dengan jurus ketiga dari tujuh tebasan apokaliptik, jurus ofensif terkuat Wang Chen, pembasmian dao, masih sedikit lebih rendah. Namun, jumlah energi asal sejati yang dikonsumsi jauh lebih sedikit. Tebasan petir segudang. Setelah tebasan api ungu, Wang Chen masih bergerak, meledakkan tebasan petir segudang. Miriat Thunder Chop, jurus terakhir dari mantra naga ilahi Guntur Ungu, juga merupakan jurus ke-9 terkuat. Wang Chen juga dapat menggunakannya setelah memahami pedang dao tingkat yang lebih tinggi. Wang Chen tidak hanya memahami Purple Flame Chop, tetapi dia juga memahami miriat Lightning Chop sekaligus. Tebasan 10.000 petir adalah jurus yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Di dalam kehampaan, aliran udara sangat deras, menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun ke segala arah seperti naga. Baut petir ini mengandung kekuatan tak terbatas, seolah ingin melahap seluruh dunia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sambaran petir ini akhirnya berhenti, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan bau yang menyengat. Miriat Lightning Chop adalah jurus terkuat dari mantra naga ilahi Guntur Ungu, dan kekuatannya sudah sebanding dengan pemusnahan jiwa. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar memahami mantra naga ilahi Guntur Ungu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeksekusi sembilan pedang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya menjadi satu-satunya yang tersisa di surga dan bumi. Mantra Naga Ilahi Guntur Ungu Ini adalah gerakan terkuat dari mantra naga ilahi Guntur Ungu, kedalaman tertinggi. Ketika gerakan ini dilakukan, kekuatannya pasti sebanding dengan pembas Mian Dao. Pada saat ini, Wang Chen memiliki gerakan membunuh absolut lainnya. Mantra Naga Ilahi Guntur Ungu apokaliptik, cahaya seperti pedang. Berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukan ketiga jurus ini? Meskipun pemahaman Wang Chen di domain bintang bulan tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya, kedalaman tingkat yang lebih tinggi dari pedang Dao yang dia pahami meningkatkan kekuatan tempur Wang Chen dengan pesat. Ini jelas merupakan hasil terbaik bagi Wang Chen. Lagi pula, kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini. Jika dia meningkatkannya lagi, kemungkinan besar akan menyebabkan ketidakstabilan, dan dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Bahkan mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi untuk kemajuannya di masa depan. Namun, kekuatan tempurnya tidak meningkat. Faktanya, pemahaman tentang pedang Dao membuat kemajuan Wang Chen di masa depan lebih lancar. Di alam semesta tanpa batas, terdapat 3.000 Dao besar dan Dao kecil yang tak terhitung jumlahnya. Memahami setiap Dao akan memungkinkan seorang ahli bela diri untuk lebih dekat dengan Dao surgawi dan membantu mereka memulai jalan menuju keilahian. Memahami Dao besar adalah persyaratan paling mendasar untuk naik ke tingkat dewa. Sekarang, Wang Chen juga mengambil jalan ini. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah menggunakan ibu kota yang hanya dapat diimpikan oleh banyak orang. Domain bintang bulan memberi Wang Chen panen besar. Menyingkirkan senjata kekuatan asal, dia menghembuskan nafas sedikit, memperlihatkan sedikit kelelahan. Wang Chen telah menghabiskan banyak kekuatan batin sejatinya setelah melakukan begitu banyak gerakan kuat berturut-turut. Duduk bersilah, Wang Chen mulai menyerap energi primordial yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya untuk memulihkan energi primordialnya yang hilang. Saat Wang Chen memulihkan energi primordialnya yang hilang, bintang tak berujung di langit di sampingnya juga mulai pulih. Sebelumnya, di bawah gerakan kuat Wang Chen, tidak diketahui berapa banyak bintang yang telah dihancurkan. Pada saat ini, di bawah kekuatan agung bintang-bintang, ia dikembalikan ke keadaan semula. Ketika Wang Chen membuka matanya dari kultifasinya, yang muncul di hadapannya adalah langit luas dan bintang tak berujung. Namun, kali ini, Wang Chen tidak mencoba memahaminya lagi. Setelah memahaminya sekali, memahaminya lagi tidak akan berpengaruh apapun. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen, jadi dia tidak menyanyiakan waktunya seperti ini. Kali ini, dia mengeluarkan sembilan volume tulisan langit dari ruang penyimpanannya. Benar sekali, sembilan jilid tulisan langit. Lima jilid yang diperoleh Wang Chen dari hidupnya sendiri dan empat jilid yang diberikan keluarga Xing Yue kepadanya, jika digabungkan, dia telah mengumpulkan semua sembilan jilid tulisan langit. Pada saat ini, Wang Chen memiliki sky reading yang lengkap. Dia sudah bisa memahami makna tertinggi yang terkandum dalam tulisan langit. Dengan bimbingan Xing Ning, Wang Chen tahu cara membuka misteri sembilan volume penulisan langit. Wang Chen bersiap menghabiskan sisa waktu untuk memahami sembilan volume tulisan langit. Misteri apa yang tersembunyi dalam penulisan dosa langit? Peluang apa yang akan diberikan oleh sky reading kepadanya? Hal ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Abad pertengahan, dunia rahasia keluarga Bai, istana langit ungu, neraka sembilan tingkat. Keluarga Xing Yue. Semuanya memiliki koleksi tulisan langit yang sangat berharga. Bisa dibayangkan, peluang yang terdapat dalam sky reading pasti luar biasa. Dengan hati penuh rasa ingin tahu, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke tulisan langit yang muncul di depannya. Swash, 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 swash. Saat sembilan volume tulisan langit muncul di tangan Wang Chen, sembilan aura kuat naik dan menerangi langit. Cahaya keemasan tak berujung bersinar cemerlang. Saat sembilan volume tulisan langit berkumpul, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi tak berujung yang terkandung di dalamnya. Inilah kekuatan jalan surgawi. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia tampak gemetar dan menyembah di bawah kekuatan ini. Bahkan bintang-bintang yang tak terbatas sepertinya berhenti bergerak di bawah kekuatan ini, seolah-olah mereka semua berkumpul ke arah ini. Sembilan volume tulisan langit melayang dan berputar di depan Wang Chen pada saat ini, dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Samar-samar, Wang Chen bahkan bisa melihat karakter buram dan misterius yang tak tertandingi mulai muncul di Skyu Riting yang awalnya putih dan tanpa celah. Mereka melayang lalu menghilang, terus beredar dan menyebar. Pemahaman. Wang Chen tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah memahaminya. Sembilan volume tulisan langit dikumpulkan setiap seribu tahun sekali. Kali ini, jika dia gagal memahaminya, dia akan kehilangan kesempatan ini. The Skyu Riting akan bereinkarnasi lagi dan muncul lagi, setelah seribu tahun. Jika dia berhasil memahaminya, dia pasti akan mendapatkan kesempatan yang tak tertandingi. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Saat ini dia masih ingin mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Di benua langit yang mendalam, kompetisi sekte dan keluarga besar akan segera dimulai. Kekuatan Wang Chen masih kurang dan dia perlu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, saat sembilan volume tulisan langit terus berputar dan melayang di sekitar Wang Chen, mengelilingi Wang Chen di tengah, Wang Chen buru-buru menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Pikirannya damai dan dia sekali lagi menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan menggabungkan pikirannya ke dalam sembilan volume tulisan langit. Ini adalah dunia yang luas dan tidak terbatas. Ini adalah dunia yang dipenuhi dengan kekuatan jalan surgawi. Saat Wang Chen menggabungkan pikirannya ke dalam tulisan langit, ini adalah perasaan pertama yang dia rasakan. Dia hanyalah setitik debu di labirin besar ini. Yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan dan keraguan yang tak ada habisnya. Lingkungannya adalah hamparan putih yang luas. Seolah-olah dia tidak dapat melihat apapun dan tidak dapat memperoleh apapun. Setelah berkeliling di dunia seperti labirin ini untuk waktu yang tidak diketahui, Wang Chen masih belum mendapatkan apapun. Dia kelelahan. Apakah dia akan gagal seperti ini? Dengan sedikit kengganan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk memahaminya, Wang Chen tetap tidak mendapatkan apapun. Bagaimana mungkin Wang Chen mau menyerah seperti ini? Mungkin jika aku menggabungkan esensi darahku dan menarik kekuatan bintang, aku akan mendapatkan sesuatu. Menghadapi dilema dihadapannya, setelah hening beberapa saat, Wang Chen tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Sing Ning sebelum dia pergi, sembilan jilid tulisan langit selaras dengan langit dan bumi serta dao agung. Sifat bintang yang selalu berubah, pembalikan langit dan bumi, pergulatan antara matahari dan bulan, ini semua adalah evolusi jalan surgawi. Saat itu, Wang Chen tidak tahu apa maksud kalimat ini. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Mungkin ini adalah pengingat baginya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat gembira. Karena dia tidak bisa memahami sembilan volume tulisan langit yang mendalam dengan mengandalkan pemahamannya sendiri, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu dengan meminjam kekuatan bintang. Mungkin ini adalah alasan paling penting mengapa klan Sing Yue mengizinkannya memasuki domain bintang dan bulan. Apapun yang terjadi, daripada menyanyiakan kesempatannya di sini, lebih baik dia melakukan upaya terakhir. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan tekad. Dia memutuskan untuk memperjuangkannya. 1075 Saat esensi darah Wang Chen menyatu dengan sembilan gulungan buku langit, bola energi agung secara bertahap muncul di buku langit. Itu seperti gelombang angin dan awan, yang selalu berubah. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya menyatu dengan sembilan gulungan buku langit dan menghubungkannya menjadi satu garis. Seolah-olah sebuah dunia misterius telah terbentuk. Bintang-bintang mempesona dan selalu berubah. Angin dan awan melonjak. Dunia tanpa batas. Sembilan gulungan buku langit berkumpul. Dengan esensi darah sebagai panduan dan kekuatan bintang sebagai pendukung, buku langit tidak lagi diam. Mereka mulai berubah dan konten misterius mulai bermunculan. Karakternya menari dan berkedip terus-menerus, mengandung misteri yang tak ada habisnya. Situasi ini membuat Wang Chen sangat gembira. Dia tidak berani gegabuh dan dengan cepat mencoba memahami sesuatu. Karakter tak berujung berputar dan berputar di depan matanya. Akhirnya, karakter-karakter ini mulai memadat di mata Wang Chen di bawah pemahaman Wang Chen. Dari rune yang muskil, secara bertahap menjadi lebih sederhana. Bas dengungan-dengungan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sembilan sinar cahaya kemasan melonjak ke langit. Saat berikutnya, sembilan karakter muncul di depan Wang Chen. Cahaya kemasan berkedip dan kehendak jalan surgawi dilepaskan. Swash 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 swash. Karakter-karakter ini muncul dan menyatu dengan tubuh Wang Chen dalam sekejap mata. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Segalanya tampak begitu ilusi. Namun, saat sembilan karakter menyatu dengan tubuh Wang Chen, sembilan gulungan buku langit yang awalnya mengelilinginya menghilang. Sementara itu, mata Wang Chen tertutup rapat saat dia memasuki keadaan misterius. Sembilan karakter itu terus membesar di benaknya. Akhirnya, mereka terwujud dan menyatu sepenuhnya dengan pikirannya. Ledakan. Dalam sekejap, pikiran Wang Chen terasa seperti akan meledak. Itu sangat mengguncang semangatnya hingga hampir hancur. Lin, Bing, Dou, Zhe, Jie, Su, Gang, Xing, Qian. Saat Wang Chen sadar kembali, sembilan karakter ini muncul di benaknya. Masing-masing dari sembilan karakter ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan energi yang sangat dahsyat yang tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Sembilan kata simbolis. Sembilan kata ini sebenarnya adalah sembilan kata rahasia mantra Buddha. Itu benar, buku surgawi berisi mantra Buddha sembilan suku kata yang legendaris. Pada saat ini, mantra sansekerta sembilan suku kata telah menyatu ke dalam tubuh Wang Chen dan ke dalam pikirannya. Sembilan kata rahasia dikabarkan adalah sembilan kata rahasia yang dipahami oleh yang maha kuasa yang sangat berkuasa di zaman kuno setelah dia memahami jalan surga. Rangkaian keterampilan bela diri ini bahkan telah melampaui keterampilan bela diri peringkat surga. Sembilan segel tangan yang berasal dari sembilan kata simbolik sangatlah kuat dan dapat menghancurkan langit dan bumi. Setiap segel tangan jauh lebih kuat daripada teknik bela diri peringkat surga. Setiap segel tangan bahkan lebih kuat. Ketika sampai pada segel kesembilan, seberapa kuatkah itu? Salah satu dari jejak tangan ini dapat membalikkan sungai dan lautan, menghancurkan gunung, dan membelah bumi. Jika kesembilan sidik jari tersebut dipadatkan, maka sidik jari tersebut dapat menyatu menjadi cetakan tangan yang lebih kuat. Satu sidik jari bisa menghancurkan seluruh dunia. Ini adalah mantra Buddha sembilan kata rahasia yang sangat kuat. Siapa sangka Wang Chen benar-benar memahami sembilan kata rahasia mantra Buddha dari sembilan gulungan surga? Bahkan klan Singyue tidak akan memikirkan hal ini, bukan? Sembilan cetakan tangan yang sesuai dari sembilan kata rahasia mantra Buddha adalah segel acalanata, segel roda fajra besar, segel singa luar, segel singa dalam, segel pengikat luar, segel pengikat dalam, segel tinju kebijaksanaan, segel roda matahari, dan segel akuarius. Sembilan segel besar tidak terkalahkan. Pada saat ini, setelah Wang Chen menemukan hasil panen ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah seluruh dirinya dipenuhi kegembiraan. Dia benar-benar mendapatkan harta yang sangat berharga dari mantra Buddha sembilan kata rahasia. Sembilan gulungan surga benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan. Sekarang, saya sudah memiliki mantra Buddha sembilan kata rahasia. Sembilan kata emas yang telah menyatu ke dalam tubuh saya adalah kunci dari mantra Buddha sembilan kata rahasia. Jika saya dapat menyempurnakan sembilan kata emas ini, saya akan dapat menguasai sembilan kata rahasia mantra Buddha dan mendapatkan sembilan segel tangan besar. Ketika saatnya tiba, di benua Tian Suan, keterampilan bela diri manakah yang mampu melawan saya? Sesaat, Wang Chen dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan menyempurnakan beberapa mantra-nya terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berhenti. Dia buru-buru duduk bersila dan mulai berkultivasi. Mantra Buddha sembilan kata rahasia sangat misterius. Tidak ada yang tahu cara mengolahnya. Oleh karena itu, ketika sembilan kata rahasia mantra Buddha menjadi terkenal, banyak orang yang mengetahuinya. Namun, itu selalu menjadi keberadaan yang legendaris. Tidak ada yang bisa membuktikan keberadaannya. Namun, Wang Chen saat ini berbeda. Saat sembilan kata rahasia menyatu ke dalam tubuh Wang Chen, Wang Chen tahu mengapa sembilan kata rahasia mantra Buddha hanya ada dalam legenda. Karena mantra Buddha sembilan kata rahasia tidak memiliki metode penanaman sama sekali. Satu-satunya cara untuk mengembangkan mantra Buddha sembilan kata rahasia adalah dengan mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan mantra Buddha sembilan kata rahasia seperti yang dilakukan Wang Chen sekarang. Saat ini, jika Wang Chen ingin mengembangkan mantra Buddha sembilan kata rahasia, yang perlu dia lakukan adalah menyempurnakan sembilan kata rahasia yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Setiap kali dia menyempurnakan mantra, Wang Chen akan dapat memahami sidik jari dari mantra itu. Berkomunikasi dengan langit dan bumi, menampilkan sidik jari ini. Selain ini, tidak ada jalan lain. Sekarang Wang Chen memiliki kesempatan seperti itu, dia tentu tidak akan melewatkannya. Oleh karena itu, Wang Chen segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Saat ini, dengan kekuatannya, dia benar-benar mampu menyempurnakan cetakan tangan pertama segel Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Begitu dia berhasil mengolah segel Raja Cerah yang tak tergerak, seberapa besar kekuatan Wang Chen akan meningkat. Selanjutnya, Wang Chen akan mengizinkan sembilan kata rahasia mantra Buddha sekali lagi muncul di benua langit yang mendalam setelah seribu tahun. Selain itu, hal ini akan memungkinkan Wang Chen menjadi satu-satunya orang di benua langit yang mendalam yang dapat mengembangkan mantra Buddha sembilan kata rahasia. Pikirannya menyatu dengan dunianya sendiri. Mantra Buddha sembilan kata rahasia berputar di sekitar tubuh Wang Chen, dan perasaan indah menyebar. Menyaring. Kedua tangannya mengeras, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak dengan suara yang dalam. Dalam sekejap, dia benar-benar menyatukan roh primordialnya dan kekuatan jiwanya ke dalam karakter, konfrontasi, mantra Buddha sembilan kata rahasia. Gelombang energi langit dan bumi yang luas terus menerus menghantam jiwa dan roh primordial Wang Chen. Gelombang energi tak terbatas terus menerus menghantam pikiran Wang Chen, menyebabkan Wang Chen hampir kehilangan kendali beberapa kali, menyebabkan Wang Chen berada di ambang kegagalan berkali-kali. Namun, Wang Chen tetap bertahan. Saat pikiran Wang Chen benar-benar menyatu dengan karakter, konfrontasi, gelombang informasi yang mendalam dan samar dikirimkan. Wang Chen menyatu dengan dunia ini, dan terus memahami dan mempelajarinya. Saat Wang Chen semakin memahaminya, di dalam dunianya sendiri, tubuh Wang Chen memancarkan cahaya kemasan yang pekat, dan kecepatan rotasi mantra Buddha sembilan kata rahasia menjadi semakin cepat. Karakter, konfrontasi, bahkan secara bertahap meredup, dan sepenuhnya menyatu ke dalam jiwa Wang Chen. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, karakter, konfrontasi, akhirnya menghilang sepenuhnya, dan sepenuhnya disempurnakan ke dalam jiwa Wang Chen. Setelah menyempurnakan karakter, konfrontasi, Wang Chen akhirnya memahami kedalaman segel Raja Cerah tak bergerak mantra Fajra. Pada saat ini, segel Raja Cerah tak bergerak telah sepenuhnya menjadi kemampuan yang dimiliki Wang Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen memancarkan aura yang sangat tebal dan padat. Menarik pikirannya, dia berdiri dan membuka matanya. Tatapan Wang Chen setajam tatapan seorang prajurit. Menyatukan kedua telapak tangannya, pada saat berikutnya, dia dengan cepat membentuk segel Raja Cerah tak bergerak. Segel Raja Cerah yang tak bergerak. Sambil mendengus ringan, Wang Chen tiba-tiba meledak ke arah Star Domain tak terbatas di depannya. Mengikuti terbentuknya segel tangan Wang Chen, dalam sekejap, aliran udara antara langit dan bumi melonjak, dan angin bertiup dan awan melonjak. Entah dari mana, sebuah cetakan telapak tangan besar dengan keliling ribuan kaki muncul, dan seperti gunung yang runtuh, menutupi area di bawahnya. Pada saat ini, bintang-bintang yang tak berujung, kubah surga yang tak berujung, di bawah segel Raja Terang yang tak bergerak, sepertinya tak mampu menahan satu pukulan pun. Gemuruh. Gelombang udara yang tak terbatas melonjak ke segala arah. Ia terbang kapan saja, dan kekuatan bintang meluap ke segala arah. Seluruh ruang tampak seperti akan terkoyak, dan seluruh ruang tampak seperti akan dihancurkan. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Seluruh alam semesta yang tak berujung, pada saat ini, mulai runtuh di bawah pemboman segel ini. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Wang Chen sangat terkejut. Meskipun ruang di wilayah bintang sangat besar, itu hanyalah ruang ilusi, dan di bawah serangan kuat segel Raja Cerah tak bergerak, ruang itu mulai runtuh. Setidaknya, ruang ilusi tempat Wang Chen berada sedang runtuh, dan itu sangat berbahaya. Saya harus keluar. Merasakan hal ini, Wang Chen buru-buru mengambil keputusan. Jika dia terus tinggal di sini, kemungkinan besar dia akan tersapu oleh badai ruang waktu yang tak terbatas. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia akan ditarik ke dalam kubah surga yang tak terbatas, dan kemudian dia benar-benar tidak dapat kembali. Sekarang, dia harus pergi secepat mungkin, dan membiarkan ruang ini memperbaiki dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru menemukan jalan keluar sesuai dengan metode yang diajarkan Xing Yee kepadanya. Tangannya membentuk cakar, dan dia dengan kejam merobek penghalang ruang waktu. Meninggal dunia. Saat Wang Chen merobek, suara tumpul terdengar. Ruang waktu terkoyak, dan cahaya terang muncul. Tanpa ragu, Wang Chen bergegas keluar. Saat Wang Chen bergegas keluar dari ruang ini, ruang menjadi sangat kacau. Gelombang udara mengamuk, dan retakan itu menyatu, membentuk kekacauan di kehampaan. Wang Chen terjatuh ke tanah dari udara. Setelah berguling dua kali di tanah, dia berdiri dengan canggung. Dia sekali lagi kembali ke klan bintang bulan. Aura yang familiar, pemandangan yang familiar. Melihat ruang di belakangnya yang tidak lagi memiliki jejak, dan susunan yang diam-diam ada di sana, sudut mulut Wang Chen bergerak sedikit, untung aku berlari cepat. Jika dia lebih lambat, itu akan merepotkan. Jika dia lebih lambat dan terseret ke dalam badai ruang waktu, Wang Chen bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis, dan dia pasti akan menjadi orang pertama yang mati dengan tekniknya sendiri. 1076 Memikirkan runtuhnya domain bintang dan bulan sebelumnya, Wang Chen masih merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya saat ini. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Menghembuskan napas, merasakan sedikit energi esensi sejati yang tersisa di tubuhnya, Wang Chen tersenyum pahit. Meskipun segel raja cerah yang tak tergoyahkan sangat kuat, konsumsi energi esensi sejati sungguh mengerikan. Meskipun kekuatannya lebih hebat daripada penghancuran Dao, konsumsi energi esensi sejatinya juga sangat tinggi. Dalam satu gerakan, itu sebenarnya menghabiskan 70% energi esensi sejatinya. Sepertinya jurus ini tidak bisa digunakan dengan gegabu kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Namun meski begitu, Wang Chen tetap bersemangat. Sekarang, pemahaman tentang domain bintang dan bulan dapat dikatakan sebagai hasil panen yang sangat besar. Pemahamannya tentang pedang Dao telah memperdalam satu langkah. Dia telah memahami gerakannya sendiri, pedang cahaya seperti sutra. Dia juga telah sepenuhnya memahami seni rahasia naga ilahi guntur ungu dan menggabungkannya ke dalam tebasan naga ilahi guntur ungu. Ini adalah panen besar kedua. Terlebih lagi, sekarang dia telah memahami mantra sembilan kata rahasia. Dengan cara ini, gerakan membunuh Wang Chen meningkat pesat. Tebasan naga ilahi guntur ungu, cahaya pedang seperti sutra, pemusnahan kehidupan, pemusnahan jiwa, pemusnahan Dao, dan segel raja cerah tak tergoyahkan yang sangat kuat. Dengan begitu banyak gerakan membunuh, kekuatan bertarung Wang Chen telah meningkat pesat, dan dia tidak tahu berapa banyak perubahan yang bisa dia lakukan dalam pertempuran. Saat ini, Wang Chen sangat berharap bisa bertarung dengan ahli yang kuat. Kompetisi besar sekte dan klan akan segera dimulai, dan dia sangat menantikannya. Pasti ada banyak ahli di sana, dan pasti ada pertempuran mengejutkan yang menunggunya di sana, bukan? Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen bersemangat? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip. Kaka Wang Chen Saat Wang Chen menantikan kompetisi besar sekte dan klan yang akan datang, panggilan malam berbintang datang dari jauh. Jelas, kembalinya Wang Chen setelah menimbulkan keributan besar telah menarik perhatian klan bintang dan bulan. Dalam sekejap mata, Steri Knight muncul di depan Wang Chen, kakak Wang Chen, kamu akhirnya kembali. Sudah sepuluh hari. Melihat Wang Chen yang malu di depannya, Steri Knight cemberut dan berkata. Kemudian, dia bertanya dengan heran, Saudara Wang Chen, ada apa denganmu? Tidak. Mendengar perkataan Xing Ye, Wang Chen tersenyum pahit. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Sepuluh hari. Hanya sepuluh hari telah berlalu. Dia merasa seperti telah menghabiskan jutaan tahun di domain bintang bulan. Menurut Wang Chen, satu bulan mungkin telah berlalu di dunia luar. Siapa sangka baru sepuluh hari berlalu? Dari kelihatannya, masih ada waktu sebelum kompetisi pemeringkatan sekte dan klan. Alam bintang dan bulan memang merupakan tempat yang sangat misterius. Dia benar-benar berhasil memadukan dao waktu dengan begitu sempurna. Berkultivasi di dalamnya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, aliran udara di dalam domain bintang dan bulan terlalu menakutkan. Bagaimana orang biasa bisa masuk? Hef, tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengatakannya. Melihat jawaban samar Wang Chen, gadis kecil itu mendengus. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Wang Chen, kakakku masuk sehari lebih lambat darimu dan kembali dua hari lebih awal darimu. Sekarang kakak sudah berkultivasi secara tertutup, mengatakan bahwa dia ingin mengkonsolidasikan pemahamannya. He he, kali ini hasil panen kakak juga tidak sedikit. Ibu memintaku untuk memberitahumu bahwa kami akan berangkat ke Provinsi Hong dalam sepuluh hari. Selama periode waktu ini, Saudara Wang Chen, Anda harus berkultivasi dan mengkonsolidasikan dengan baik. Kompetisi besar sekte dan klan akan dimulai dalam waktu kurang dari dua puluh hari. Adapun Akademi Macan Putih, itu adalah orang-orang dari keluarga Saudara Wang Chen. Kami akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka dan membiarkan mereka langsung menuju Provinsi Hong. Sing Ye memandang Wang Chen dan melanjutkan. Sepuluh hari kemudian, mendengar perkataan Sing Ye, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Tampaknya semuanya telah diatur oleh klan Bintang Bulan. Waktu sepuluh hari, jangka waktu ini cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Kali ini tidak hanya memungkinkan dia untuk mengkonsolidasikan perolehan yang diperoleh di domain Bintang dan Bulan, tetapi juga dapat menyempurnakan senjata energi asalnya sendiri pada saat yang sama. Benar sekali, sempurnakan senjata energi asal. Saat ini, seiring dengan kekuatan Wang Chen yang semakin kuat, dan bahkan melangkah ke jajaran ahli Saint Martial, meskipun senjata energi asal sangat tangguh, sangat sulit bagi Wang Chen untuk bertahan dalam pertempuran yang intens. Saat menghadapi senjata ilahi langit dan bumi, senjata energi asal masih dirugikan. Kali ini, dalam persaingan peringkat antara sekte dan klan, pasti ada pertarungan sengit. Wang Chen harus bersiap sepenuhnya. Jadi, pada saat ini, Wang Chen akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan senjata energi asal. Tidak hanya itu, dia bahkan ingin memanfaatkan periode waktu ini untuk mengirimkan semua materi ke Lin Zan dan Ling Yu, dan membiarkan mereka mencoba memadatkan tubuh asli mereka. Kompetisi besar sekte dan klan, mungkin, dia membutuhkan bantuan mereka. Meskipun waktu 10 hari itu singkat, itu masih cukup untuk melakukan beberapa hal. Berpikir sampai di sini, Wang Chen langsung setuju. Kemudian, di bawah pimpinan Xing Ye, mereka tiba di ruang rahasia di dalam klan Bintang Bulan. Saudara Wang Chen, kita akan bertemu satu sama lain dalam 10 hari. Saat itu, Xing Ye akan datang dan menelpon Anda. Setelah membawa Wang Chen ke ruang rahasia, Xing Ye berkata kepada Wang Chen, lalu berbalik dan pergi. Meninggalkan Wang Chen sendirian di ruang rahasia. Segera, dengan membalikkan tangannya, setumpuk bahan berharga muncul di depan Wang Chen. Senior Ling Yu, Tuan Wang Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, berkomunikasi dengan Ling Yu dan Lin Zan di Leon Tin Giok. Setelah beberapa saat, dua hantu muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Mengesankannya, bukan Lin Zan dan Ling Yu. Setelah masa penyembuhan, semangat Lin Zan jauh lebih kental, terutama selama periode waktu ini. Wang Chen terus-menerus mengangkut buah roh hijau dan beberapa harta surga dan bumi ke dalamnya, memungkinkan semangat Lin Zan sekali lagi pulih sepenuhnya ke aslinya negara. Dengan kemunculan keduanya, Wang Chen langsung melemparkan semua materi yang mereka minta di awal kepada mereka berdua, berharap keduanya bisa memadatkan tubuh aslinya secepatnya. Berpikir bahwa mereka berdua akan kembali, hati Wang Chen bahkan lebih bersemangat. Orang-orang yang telah mengguncang dunia seribu tahun yang lalu akan kembali ke benua langit yang mendalam lagi, betapa mulianya ini. Nak, kamu ingin menyempurnakan senjata energi asal? Setelah menerima materi, Lin Zan memandang Wang Chen dan bertanya. Ya, menyempurnakan senjata energi asal. Sekarang, senjata energi asal murni tidak lagi cukup untuk menampilkan gerakan yang kuat. Setelah teknik naga kekaisaran dikembangkan ke tingkat Sein, teknik ini dapat menyempurnakan senjata energi asal, menyatu dengan objek eksternal, dan menciptakan senjata dewa tertinggi. Kali ini, saya bersiap untuk menyempurnakan senjata ilahi. Wang Chen menganggup dan berkata, Itu bagus juga. Saat itu, saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda menyempurnakan Raja Kalajengking menjadi senjata energi asal, dengan kekuatan Raja Kalajengking sebagai Raja Iblis Kuno, itu pasti bisa menjadi senjata ilahi tertinggi. Namun, sekarang, pada titik ini, Lin Zan berhenti. Itu benar, saat itu, bukankah tujuan terbesarnya adalah menundukkan Raja Kalajengking agar Wang Chen menyempurnakan senjata ilahi tertinggi. Lin Zan sudah mulai membuka jalan bagi Wang Chen beberapa tahun yang lalu. Ini membuat hati Wang Chen tergerak. He he, sekarang, Raja Kalajengking tidak diperlukan lagi. Raja Kalajengking juga bisa dianggap sebagai Raja Iblis Kuno, yang sangat kuat. Jika bisa matang sepenuhnya, kedepannya jika dipadukan dengan Akatsuki pasti akan sangat membantu kalian. Sekarang, Anda memiliki tendon naga, dan harta alam yang diberikan oleh keluarga Star Moon, itu juga cukup bagi Anda untuk menyempurnakan senjata ilahi yang sangat kuat. Di samping, Ling Yu menyelak kali ini. Memang benar, dengan urat naga, jiwa naga banjir putih, dan harta alam yang tak terhitung jumlahnya, sudah cukup bagi Wang Chen untuk menyempurnakan senjata ilahi tertinggi. Mengingat hal ini, mengapa dia harus mengorbankan Raja Kalajengking? Nah, perbaiki dengan baik. Kita berdua memerlukan setidaknya 15 hari untuk memadatkan tubuh asli kita. Kita akan berusaha untuk kembali setelah kompetisi peringkat sekte dan keluarga. Setelah memberikan beberapa instruksi, Lin Zhan memberi Wang Chen beberapa instruksi lagi dan kembali ke batu giyok putih dengan materi. Wang Chen ditinggalkan sendirian di ruang rahasia. Dengan membalikan tangannya, segunung kecil sumber daya muncul di depan mata Wang Chen. Di antaranya, tidak ada kekurangan kekayaan alam. Tentu saja, yang lebih penting, ada urat naga dan jiwa naga banjir putih. Ini adalah dua barang yang ditinggalkan huwan wu untuknya. Itu juga merupakan hal terpenting yang dia butuhkan untuk menyempurnakan senjata ilahi kali ini. Duduk bersila, Wang Chen melihat tumpukan material kecil di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Roh primordialnya menjadi satu, dan dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Energi asal sejati melonjak di tubuhnya. Setelah 81 sirkulasi, Wang Chen menjerit pelan dan memadatkan senjata yuan power. Pergi. Dengan mendengus lembut, Wang Chen mengulurkan tangannya dan meraih urat naga putih yang ditempatkan di depan. Kemudian, dengan bantuan bab pemurnian mantra kaisar naga, dia menggabungkan urat naga ke dalam senjata kekuatan yuan sekaligus. Auman, auman, auman. Saat urat naganya menyatu dengan senjata yuan power, samar-samar Wang Chen mendengar serangkaian raungan marah. Huff, perbaiki. Sudut mulut Wang Chen melengkung menyeringai saat dia mendengus dengan nada menghina. Naga energi asal sejati yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengelilingi tendon naga dalam sekejap mata, menyempurnakannya. Tendon naga digunakan sebagai inti dan kerangka senjata yuan power. Proses seperti itu menghabiskan banyak energi asal sejati dan energi mental. Namun, Wang Chen tidak berani gegabuh. Sepanjang jalan, Wang Chen mengambil tiga eliksir pengumpul energi untuk memulihkan kekuatan batin aslinya. Akhirnya, dia berhasil menekan dragon tendon dan menyempurnakannya menjadi senjata kekuatan asli miliknya. Pada saat ini, senjata yuan power yang tampak ilusi tampak sangat kokoh. Di dalam, struktur tendon naga seperti aliran pembuluh darah segar, diam-diam tergeletak di dalam. Datang! Setelah menyempurnakan tendon naga, Wang Chen mengulurkan tangan dan mengambil tumpukan material lain di depannya, menyempurnakannya menjadi senjata yuan power. Setelah pemurnian terus-menerus, tumpukan material kecil di depan Wang Chen terus berkurang, dan pada akhirnya, semuanya dikonsumsi. Setelah pemurnian yang lama, tumpukan kecil material di depan Wang Chen habis dikonsumsi. Di bawah pemurnian, kompresi, dan pencekikan Wang Chen, semuanya digabungkan menjadi senjata yuan power. Cahaya dingin berkedip-kedip, lampu merah muncul, dan aura yang mengesankan. Pada saat ini, senjata yuan power di tangan Wang Chen sudah menjadi padat. Itu telah menjadi senjata surga yang sesungguhnya. Saat ini, senjata surga ini sudah sebanding dengan senjata bumi, bukan? Namun, ini belum cukup, karena masih ada satu langkah terakhir yang belum selesai. Apa yang diinginkan Wang Chen adalah senjata surga yang benar-benar sempurna. Hanya dengan integrasi jiwa naga barulah senjata dewa bisa menjadi benar-benar sempurna. Hanya dengan jiwa pedang, senjata elemen dapat dianggap sebagai senjata dewa terbaik. 1077 Selama jiwa naga banjir putih menyatu dengan senjata energi asal dan mengubahnya menjadi roh senjata, langkah terakhir akan selesai. Kekuatan senjata energi asal Wang Chen akan meningkat pesat. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia melihat mutiara penyegel roh di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Ketika naga banjir putih dibunuh oleh pantom dance, daging dan darahnya dimurnikan menjadi baju perang. Tendonnya diekstraksi dan diubah menjadi salah satu bahan utama Wang Chen untuk menyempurnakan senjata energi aslinya. Adapun naga banjir putih, ia lolos seperti jangkrik yang melepaskan karapasnya. Ia sebenarnya memilih untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan jiwa dewa dalam upaya menghindari kejaran pantom dance. Siapa sangka semuanya akan berada di bawah kendali pantom dance? Pada akhirnya, jiwa naga banjir putih masih tersegel oleh pantom dance. Naga banjir putih adalah eksistensi yang sangat kuat. Jika jiwa ilahi digunakan sebagai roh senjata, senjata energi asal Wang Chen tidak akan mudah untuk disempurnakan. Namun proses ini juga sangat sulit. Jika dia tidak hati-hati, Wang Chen mungkin gagal, atau bahkan menghancurkan senjata kekuatan asalnya, dan membiarkan jiwa naga banjir putih melarikan diri ke langit. Energi asal sejati mengelilingi mutiara penyegel roh dan menyegelnya. Kemudian, Wang Chen mengikuti metode yang ditinggalkan pantom dance dan membuka segel mutiaranya. Auman, auman, auman. Dalam sekejap, serangkaian raungan kemarahan bergema di udara. Setelah segelnya dibuka, jiwa naga banjir putih kembali ke dunia. Ia mulai berjuang mati-matian seolah ingin melepaskan diri dari belenggu mutiara penyegel roh. Jangan pernah memikirkannya, Wang Chen mendengus. Dia melambaikan tangannya dan menekan mutiara penyegel roh dengan energi asal sejatinya. Energi asal sejati tanpa batas dituangkan ke dalam mutiara penyegel roh. Bajingan, beraninya kamu. Jiwa dewa naga banjir putih meraung dengan marah. Kenapa aku tidak berani? Wang Chen mencibir. Aku adalah Raja Binatang Purba. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Cepat lepaskan aku, dan aku tidak akan menentangmu. Jika kamu berani, aku tidak akan memaafkanmu. Jiwa naga banjir putih tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Ia meronta dan meraung di dalam mutiara penyegel roh. Itu hanya jiwa ilahi. Ada juga pemenjaraan manik penyegel roh. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Menghadapi auman naga banjir putih, Wang Chen mencibir. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel tangan dan mengirimkannya ke dalam mutiara penyegel roh. Sesaat kemudian, mutiara penyegel roh tersentuh, dan jiwa naga banjir putih keluar. Aura agung melonjak ke langit, dan itu berkali-kali lebih kuat dari aura Wang Chen. Namun, Wang Chen sudah siap untuk ini. Rune yang tak terhitung jumlahnya yang telah diakental sebelumnya, di bawah segel tangannya, gabungkan. Dengan mendengus ringan, Rune ini langsung menyatu membentuk sangkar, sekali lagi memenjarakan jiwa naga banjir putih. Esensi sejati tanpa batas menyembur keluar, dan naga esensi sejati terus-menerus menekan jiwa naga banjir putih. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini benar-benar berhasil menembus alam sage dalam waktu sesingkat itu. Bahkan orang suci orde kedua mungkin tidak bisa melawannya, bukan? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya melihat bocah ini, dia hanyalah leluhur agung orde ke-6. Bagaimana dia bisa mencapai kemajuan sebesar itu? Merasakan aura dan kekuatan Wang Chen, jiwa naga banjir putih yang terperangkap di dalam sangkar segel terkejut. Keberuntungan bocah ini tak tertandingi, dan hubungannya dengan Phoenix Maiden. Di saat yang sama, memikirkan Phoenix Maiden, jiwa naga banjir putih bergetar. Dia adalah salah satu ahli yang tidak bisa dilawan. Wang Chen sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Phoenix Maiden. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Wang Chen ini adalah yang maha kuasa yang bereinkarnasi? Pada akhirnya, jiwa naga banjir putih sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Itu benar, jika dia bukan yang maha kuasa yang bereinkarnasi, bagaimana dia bisa begitu kuat, dan bagaimana dia bisa menerima bantuan dan bantuan Phoenix Maiden. Kita harus tahu bahwa bahkan di zaman kuno, hanya ada sedikit seniman bela diri yang bisa masuk ke dalam jajaran sage di awal usia 20-an. Apalagi di era kemunduran ini. Apakah era yang bahkan tidak memiliki divine martial artis tidak dianggap menurun? Setelah tinggal di keluarga Dongfang selama ribuan tahun, naga banjir putih secara alami memahami situasi saat ini di benua Tianxuan. Oleh karena itu, bakat kultivasi Wang Chen bahkan lebih mengejutkannya. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar menyimpulkan bahwa Wang Chen adalah reinkarnasi yang maha kuasa. Itulah satu-satunya kemungkinan. Entah itu kecepatan kultivasinya, bakatnya, atau hubungannya dengan Phoenix Maiden, Wang Chen bisa saja menjadi maha kuasa yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia pasti telah berkultivasi hingga puncak kesempurnaan, itulah sebabnya dia bisa memilih untuk bereinkarnasi atau nirwana. Siapa dia sebenarnya? Naga banjir putih terkejut. Brat, jangan perbaiki aku. Rohku bersedia dipakai olehmu selama dua tahun, bagaimana? Memikirkan identitas Wang Chen, naga banjir putih buru-buru berkata kepada Wang Chen. Jika dia dimurnikan, dia akan tamat. Saat itu, dia hanya akan menjadi roh senjata. Pada saat ini, di bawah penghalang segel, naga banjir putih tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia hanya bisa menyerah. Apa gunanya aku bagimu, roh belaka? Wang Chen mencibir. Pergi. Kemudian, sambil mendengus ringan, dia meledakan penghalang segel ke arah senjata energi elemen. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Nak, aku masih bisa memadatkan tubuh asliku. Saya telah melangkah ke alam dewa. Kekuatan roh berada di luar imajinasi Anda. Jika Anda melepaskan saya sekarang, saya bersedia digunakan oleh Anda selama dua tahun, jika saya memiliki cukup bahan. Aku bisa memadatkan tubuh asliku dengan cepat. Dalam setahun, Anda akan memiliki kekuatan Tuhan yang kuat sebagai seorang hamba. Saya bersedia menandatangani kontrak roh dengan Anda. Melihat Wang Chen hendak memulai pemurnian, jiwa naga banjir putih panik dan meraung. Seorang hamba binatang iblis dari alam dewa, kemuliaan macam apa itu? Bahkan di zaman kuno, tidak banyak yang maha kuasa yang memiliki pelayan binatang iblis di alam dewa. Bahkan di era itu, seorang hamba binatang iblis alam dewa sudah cukup untuk membuat orang iri. Belum lagi sekarang. Sekarang, selama Wang Chen memiliki hamba binatang iblis alam dewa, itu sudah cukup baginya untuk menyapu dunia. Dia pasti akan menjadi orang terkuat di benua Tian Suan. Bukankah itu cukup? Seribu tahun, demi harapan untuk bertahan hidup, jiwa naga banjir putih bertahan. Ini jelas merupakan kondisi yang menggiurkan. Namun, Wang Chen hanya mencibir, saya memiliki binatang iblis. Akatsuki, apakah itu Akatsuki? Lalu aku bisa membuat sumpah iblis hati. Apakah ini baik? Sumpah setan hati adalah sumpah yang sangat menakutkan bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Para penggarap bela diri menentang langit. Setan hati yang tak ada habisnya, bencana yang tak ada habisnya. Setan hati yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultifator bela diri. Sumpah iblis hati adalah salah satu sumpah yang paling menakutkan. Tidak dibutuhkan. Saat ini, aku membutuhkan binatang iblis yang kuat. Wang Chen mendengus dingin. Binatang iblis alam dewa. Wang Chen tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Ini adalah bom waktu, dia mencari kematiannya sendiri. Wang Chen tidak akan meninggalkan orang berbahaya seperti itu di sisinya. Terlebih lagi, bisakah kebenciannya terhadapnya benar-benar dihilangkan? Mustahil. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mempercayai kata-kata naga banjir putih. Dia dengan kejam menggabungkan segel itu ke dalam senjatanya, bersama dengan Jiwa naga banjir putih. Ah! Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Melihat senjatanya akan disempurnakan, jiwa naga banjir putih meraung enggan. Pada saat berikutnya, ia mulai berjuang sekuat tenaga. Huff! Barang tanpa pemilik berani bersikap sombong. Jiwa yang kecil, bagaimana bisa menjungkir balikkan langit? Wang Chen mencibir. Mengembun. Menyaring. Dua segel tangan dilepaskan, api rosevins yang tak berujung melilit senjatanya, dan naga esensi sejati yang tak ada habisnya melonjak ke dalam senjata. Dunia internal senjata itu adalah neraka, api yang berkobar-kobar. Api yang rosevins yang ekstrim mulai memurnikan jiwa naga banjir putih. Ah, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini, aku ingin melahap surga. Saya adalah Raja Iblis Kuno, dan setelah seribu tahun, saya menjadi naga banjir putih, hanya selangkah lagi untuk menjadi transformasi ilahi, bagaimana saya bisa bersedia menjadi roh senjata di sini, alat orang lain. Api rosevins yang tak berujung terus memurnikan jiwa naga banjir putih, wajahnya berkerut, dan ia mengaum dengan enggan. Namun, aumannya tidak ada gunanya, karena api rosevins bisa menahan kekuatan jiwa. Dunia internal senjata adalah dunia yang dikendalikan Wang Chen. Di sini, Wang Chen adalah rajanya, dan di sini, kekuatan Wang Chen sangat kuat. Adapun jiwa naga banjir putih, itu sepenuhnya ditekan. Sedikit demi sedikit, jiwa naga banjir putih hanya tersisa serangkaian auman dan auman yang tidak diinginkan. Nyala api membakar langit, dan Wang Chen menelan pilgu yuan satu demi satu untuk mengisi kembali esensi sejatinya. Setelah tujuh hari penuh, semuanya akhirnya berakhir. Setelah tujuh hari memurnikan api rosevins, jiwa naga banjir putih akhirnya menjadi roh senjatanya sendiri, dan ia dapat mengendalikan senjata yang terbuat dari energi. Senjata energi unsur merah tidak lagi ilusi, tapi padat. Setelah mengeluarkan material dalam jumlah tak terbatas, senjata energi elemen akhirnya selesai. Di permukaan senjata sumber kekuatan, ada seekor naga banjir berwarna putih cerah, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Senjata itu terhubung dengan daging dan darah Wang Chen, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh Wang Chen. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar. Kemudian, tekanan besar menekan Wang Chen. Kesengsaraan petir langit dan bumi. Merasakan tekanan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Kesengsaraan petir langit dan bumi datang lagi. Ketika naga banjir putih dimurnikan, ia juga menarik kesengsaraan petir langit dan bumi, dan sekarang giliran senjatanya. Saat senjatanya dimurnikan, itu juga menarik kesengsaraan petir langit dan bumi, yang bahkan lebih kuat. Baiklah, senjata ilahi telah disempurnakan, saatnya untuk keluar. Dengan datangnya kesengsaraan petir langit dan bumi, Wang Chen tahu bahwa dia harus menghadapinya. Ini adalah rintangan terakhir sebelum senjata ilahi lahir. Jika dia gagal, senjata ilahi akan hancur. Wang Chen harus menghadapinya. Dia telah mencapai tujuannya, dan inilah saatnya menghadapi kesengsaraan petir langit dan bumi. Astaga! Dengan cepat, Wang Chen berlari keluar dari ruang rahasia dalam sekejap mata. Di langit, awan gelap memenuhi langit, kilat menyambar, dan angin bertiup. Itu menakutkan. Melihat ini, wajah Wang Chen menjadi serius. Senjata ilahi telah muncul. Dia berhasil, tidakkah kamu akan melihatnya? Pemandangan seperti itu tentu saja menarik perhatian semua orang di keluarga Singyue. Pada saat ini, di sebuah pavilion jauh di dalam keluarga Singyue, dua wanita menatap ke langit dengan ekspresi serius. Salah satunya adalah seorang wanita muda anggun dalam gaun putih, dan yang lainnya adalah seorang wanita dalam gaun gelap dengan kerudung menutupi wajahnya. Saat itu, wanita berkerudung itu bertanya pada wanita berbaju putih di sampingnya. Tidak, kesengsaraan petir langit dan bumi ini tidak dapat menyakitinya. 1078 Kesengsaraan petir dengan cepat menghilang. Kesengsaraan petir semacam ini bukanlah ancaman besar bagi Wang Chen saat ini. Atau lebih tepatnya, itu bukanlah ancaman sama sekali. Kesengsaraan petir senjata ilahi, dibandingkan dengan kesengsaraan petir yang dialami seorang sage, itu bukanlah apa-apa. Kesengsaraan petir seorang sage jauh lebih kuat dari ini, namun Wang Chen masih bertahan dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Kemudian, selama periode waktu ini, dia terus mengkonsolidasikan kekuatannya dan semakin marah di domain bintang bulan. Sekarang, kesengsaraan petir seperti apa yang menimpa Wang Chen? Seperti yang dikatakan wanita dalam kegelapan klansing Yue, kesengsaraan petir semacam ini bukanlah ancaman bagi Wang Chen. Setelah kesengsaraan petir, senjata ilahi menjadi milik Wang Chen. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki senjata sucinya sendiri. Dan itu adalah senjata ilahi yang sangat kuat. Menyimpan senjata unsurnya, Wang Chen menghela nafas. Setelah sembilan hari mengasingkan diri, dia akan berangkat ke Prefektur Hong besok. Hal ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Prefektur Hong Saat memikirkan tempat ini, mata Wang Chen menjadi sangat dingin. Keesokan harinya, Wang Chen dan klan Sing Yue berangkat bersama ke Prefektur Hong. Perjalanan ke Prefektur Hong ini masih dipimpin oleh ibu Sing Ye, Sing Ning. Sing Ye, Yue Ye, dan ayah Yue Ye, Yue Wu, juga ada di sana. Klan Sing Yue hanya mengirim dua generasi ini ke Prefektur Hong untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan klan. Termasuk Wang Chen, kelompok beranggotakan lima orang berangkat pagi-pagi sekali dan berangkat ke Prefektur Hong. Setelah meninggalkan klan Sing Yue, kali ini, Wang Chen dan yang lainnya muncul di gunung manusia di benua manusia. Seperti yang diharapkan Wang Chen, klan Sing Yue tidak terletak di sudut manapun di benua Tian Suan. Sebaliknya, itu adalah ruang yang terbuka, ruang misterius. Itu juga karena tidak ada yang tahu di mana klan Sing Yue berada selama ribuan tahun. Karena itulah klan Sing Yue menjadi begitu misterius, dan dapat membuka formasi dari tempat manapun yang cocok untuk memasuki klan. Sesampainya di Man Mountain, rombongan berangkat menuju Bai Klan. Sehari kemudian, kelompok lima orang tiba di Bai Klan. Setelah itu, mereka bertemu dengan anggota keluarga Bai, dan melalui formasi mantra keluarga Bai, mereka diteleportasi ke daratan Provinsi Hong. Sebagai klan terkuat di Provinsi Man, klan Bai juga merupakan salah satu dari enam klan besar di benua langit yang mendalam. Formasi yang mereka kirimkan kali ini tentu saja bisa dikatakan boros. Bukankah Bai Ling, yang Wang Chen kenal di antara mereka? Saat melihat Wang Chen, Bai Ling menunjukkan sedikit keterkejutan dan ekspresi rumit di wajahnya. Saat ini, identitas Wang Chen bukan lagi rahasia. Gejolak di utara telah menarik perhatian banyak orang, dan keluarga Bai tentu saja adalah salah satunya. Wang Chen, yang telah hilang selama setahun, telah kembali ke perbatasan utara, menyapu perbatasan utara, dan mendirikan yayasan tertinggi. Masalah ini sudah lama menyebar ke telinga semua keluarga besar. Bagaimanapun, mereka sangat mengkhawatirkan Wang Chen. Ini karena Wang Chen memiliki mata Rosevins. Mereka segera mengetahui keberadaan Wang Chen. Kemudian, orang-orang ini terkejut saat mengetahui bahwa Wang Chen sebenarnya adalah Yan Chen. Pada tahun ini, Yan Chen yang cukup terkenal di benua langit yang mendalam adalah Wang Chen. Dalam satu tahun dia menghilang, dia sebenarnya datang ke Provinsi Men dan bersembunyi di Akademi Macan Putih. Hal ini membuat orang merasa bahwa hal itu agak sulit dipercaya. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah Wang Chen, setelah kembali ke perbatasan utara, benar-benar masuk ke dalam jajaran orang suci. Jajaran orang suci, ini adalah alam yang diimpikan Bai Ling. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal di dunia rahasia klan Bai, menerima dukungan besar dari klan, dan memperoleh bimbingan pribadi dari leluhur tua, Bai Ling masih selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri suci. Namun, siapa yang mengira bahwa Wang Chen, yang lebih lemah darinya setengah tahun yang lalu, kini telah sepenuhnya melampaui dirinya. Dia, yang selama ini dianggap jenius, mau tidak mau merasa rumit saat ini. Di sisi lain, Wang Chen tidak merasakan apapun. Kekuatan leluhur peringkat 7. Dalam beberapa bulan ini, kemajuan Bai Ling juga sangat besar. Tampaknya bukan hanya dia saja yang mengalami kemajuan. Bai Ling, Yue, keduanya mengalami kemajuan besar. Bagaimana dengan sisanya? Dia yakin mereka juga mengalami kemajuan besar, bukan? Dengan dukungan klan yang hebat, mereka tidak bisa dianggap remeh. Wang Chen secara alami mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja, dan terlebih lagi banyak peluang. Tapi, bagaimana mungkin jumlah orang ini sedikit? Peningkatan mereka tidak kalah dengan Wang Chen, dan di belakang mereka berdiri klan-klan yang sangat besar. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki Wang Chen, terutama dalam menghadapi turnamen pemeringkatan klan kali ini. Ini sangat penting, tidak ada klan yang bisa menyerah, dan tidak ketinggalan. Jadi mereka harus menunjukkan sisi terkuat mereka. Wang Chen diam-diam menjadi waspada. Kompetisi pemeringkatan klan dan sekte berikutnya pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Tiga hari kemudian, Wang Chen dan kelompoknya tiba di Provinsi Hong. Provinsi Hong, pusat dari sembilan provinsi. Klan Zan, tempat klan Vientin berada. Tentu saja, para Yao Wangmen juga ada di tempat ini. Provinsi Hong memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang dari Provinsi Barbar. Di sini, seseorang dapat merasakan aura kuat dari seorang kultifator. Di sini, jumlah ahlinya bahkan lebih banyak, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Provinsi Barbarian. Provinsi Barbarian memiliki aura yang lebih gagah, sedangkan di sini, auranya mendominasi. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Provinsi Barbar, Provinsi Hong jauh lebih makmur dan hidup. Bagaimanapun, itu adalah inti dari sembilan provinsi. Terutama saat ini, turnamen pemeringkatan klan akan segera dimulai, dan banyak ahli dari seluruh sembilan provinsi, dan bahkan seluruh benua langit yang mendalam telah berkumpul. Dari orang-orang ini, beberapa datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat klan, dan beberapa datang untuk menonton turnamen peringkat klan. Selama kurun waktu ini, Provinsi Hong bisa dikatakan benar-benar menjadi tempat berkumpulnya para ahli. Provinsi Hong, Kota Perang Tiga hari kemudian, Wang Chen dan kelompoknya datang ke Kota Perang Provinsi Hong. Kota Perang, ini adalah kota tempat klan Zan berada, dinamai menurut klan Zan. Ini adalah inti dari Provinsi Hong, dan juga tempat klan Zan berada. Di belakang Kota Perang, banyak orang tinggal, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan anggota keluarga jaminan klansan. Oleh karena itu, Kota Perang ini memang layak diterima. Sayangnya, anggota keluarga agunan ini sepertinya tidak pernah dihormati oleh klansan. Saat ini, di dalam medan perang, bisa dikatakan penuh sesak. Turnamen pemeringkatan keluarga dan sekte akan dimulai dalam dua hari, tepatnya, akan dimulai lusa. Hampir semua orang yang seharusnya datang telah tiba di Kota Perang, menyebabkan Kota Perang yang tadinya ramai menjadi sangat ramai dan penuh sesak. Di jalanan, orang-orang melonjak, dan kebisingan terus berlanjut. Anggota dari berbagai sekte dan klan dapat dilihat di mana-mana. Asteris Peng Peng Peng. Tiba-tiba, di jalan yang bising, terdengar suara gemuruh. Asteris Boom, Asteris. Kemudian, di depan mereka, puluhan meter jauhnya, beberapa sosok terlempar keluar dari sebuah restoran. Asteris Ah Ah. Sosok-sosok ini jatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kemudian, di dalam restoran, terdengar ledakan suara perkelahian yang sengit. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di jalan, dan pertempuran sengit pun terjadi. Untuk pertempuran seperti itu, banyak penonton di sekitar sepertinya tidak terkejut. Bagi mereka, hal seperti ini sudah terlalu lumrah. Di benua tengah, yang kuat dihormati, dan pertarungan adalah hal yang paling normal. Terutama kota perang saat ini. Di sini, berapa banyak keluarga dan sekte yang berkumpul. Kapan seluruh benua langit yang mendalam memiliki ratusan ribu keluarga. Bahkan di sembilan wilayah, ada berapa keluarga di sana. Di antara keluarga-keluarga ini, ada berapa banyak keluarga berkuasa. Ada pun sekte. Di seluruh benua langit yang mendalam, jika bukan 10 ribu, setidaknya ada 8 ribu. Dengan cara ini, di seluruh benua langit yang mendalam, bagaimana mungkin hanya ada ratusan ribu kekuatan. Meskipun ada persyaratan tertentu untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan klan dan sekte, sebagian besar klan dan sekte pasti datang. Dapat dikatakan bahwa di kota perang saat ini, dapat digambarkan sebagai campuran ikan dan naga. Dengan begitu banyak kekuatan, bagaimana mungkin tidak ada kekuatan yang bermusuhan. Secara alami, kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini akan saling bertemu dan bahkan terlibat dalam pertempuran. Misalnya sekarang. Pertarungan seperti itu, selama periode waktu ini, telah menjadi pemandangan paling meriah di kota perang. Atau lebih tepatnya, itu adalah pemandangan yang unik. Semua orang sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Bagaimana bisa ada kejutan di hati mereka? Jika tidak ada pertempuran dalam sehari, bukankah itu benar-benar kejutan? Itu akan menjadi masalah yang nyata. Apa yang terjadi sekarang adalah hal yang normal. Pertarungan seperti itu tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Menyaksikan pertempuran seperti itu, semua orang sangat bersemangat. Mereka hanya penonton, jadi bagaimana mereka bisa bereaksi lain? Melihat ini, Wang Chen tersenyum pahit. Kota perang saat ini benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah menghela nafas, melihat lautan penonton di depannya, dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama keluarga Bai dan keluarga Xing Yue. Yao Wang Men, kamu sudah keterlaluan, aku akan melawanmu sampai mati. Dan saat Wang Chen berbalik, suara gemuruh datang dari belakangnya, menyebabkan sosok Wang Chen membeku. Kali ini, salah satu dari kedua belah pihak yang bertarung sebenarnya berasal dari Yao Wang Men. Mendengar ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Dia berubah pikiran. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Yao Wang Men begitu dia datang ke kota perang. Ini benar-benar takdir. Musuh tidak akan bertemu jika mereka bukan musuh. Pepata ini sangat benar. Dunia ini besar, tapi terkadang bisa juga sangat kecil. Bukankah ini contoh terbaiknya? Dunia ini kecil, dan kota perang bahkan lebih kecil lagi. Sekarang, Wang Chen telah bertemu dengan salah satu musuh terbesarnya, Yao Wang Men. Sejak dia bertemu mereka, Wang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk memilih pergi. Oleh karena itu, saat berikutnya, Wang Chen dengan tegas melangkah maju dan berjalan maju. Yao Wang Men, pertemuan ini akan sangat menyenangkan. Perubahan pikiran Wang Chen yang tiba-tiba dan berjalan menuju kerumunan secara alami menarik perhatian keluarga Bai dan keluarga Xing Yue. Melihat adegan ini, keluarga Xing Yue dan keluarga Bai saling memandang dan menghela nafas diam-diam. Sepertinya bocah cilik ini tidak bisa pergi begitu saja. 1079. Para Yao Wang Men, siapa sangka mereka akan bertemu dengan Yao Wang Men di sini? Apa hubungan antara Wang Chen dan Yao Wang Men? Meskipun beberapa orang tidak begitu jelas tentang hal itu, orang-orang dari keluarga Bai dan keluarga Xing Yue yang hadir kurang lebih mengetahuinya. Keluarga Xing Yue sangat akrab dengan situasi ini. Sekitar 10 tahun yang lalu, keluarga Wang telah dimusnahkan. Yao Wang Men adalah pelakunya. Lebih dari setahun yang lalu, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya. Di bawah pengejaran seorang tetua dari Sekter Raja Pengobatan, dia berada dalam situasi yang sangat memalukan di perbatasan utara. Pada akhirnya, dia tidak punya tempat untuk lari dan jatuh dari tebing, tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Keluarga Wang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam setahun terakhir. Singkatnya, kebencian antara keluarga Wang dan Yao Wang Men hampir tidak dapat didamaikan. Itu adalah pertikaian berdarah. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Sekarang musuh keluarga Wang ada di sini, bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Anggota kedua keluarga tidak bisa tidak merasa tidak berdaya dan khawatir. Huff, Sekte Seribu Ilusi, ini Provinsi Hong. Ini bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku buruk. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Provinsi Hong bukanlah tempat bagi Anda untuk berperilaku kejam. Beberapa anggota Yao Wang Men di antara kerumunan itu mencibir ketika mereka melihat ke arah murid-murid muda dan seorang pria paru baya yang tergeletak di tanah. Ada lima murid muda dari Yao Wang Men dan dua pria paru baya dari Yao Wang Men. Pada saat ini, Sekolah Kedokteran Raja telah sepenuhnya mengambil inisiatif dalam situasi ini. Melihat anggota Sekte Seribu Ilusi yang tergeletak di tanah, kulit mereka menjadi hitam dan wajah mereka pucat. Jelas sekali bahwa mereka telah diracuni. Yao Wang Men mungkin tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu menjadi salah satu Sekte teratas di Provinsi Hong, yang penuh dengan para ahli. Jelas sekali, mereka memiliki keahlian khusus sendiri. Racun adalah keahlian terbaik mereka. Racun Yao Wang Men bisa dikatakan muncul dan menghilang secara misterius, sehingga sulit untuk diwaspadai. Sepertinya para murid Seribu Ilusi Sekte ini telah cukup menderita. Huff, cukup omong kosong. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah. Kali ini, Sekte Seribu Ilusi kita mengaku kalah. Bahkan jika kamu membunuh kami, Sekte Seribu Ilusi kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Yao Wang Men, tunggu saja, paman guru kita akan membalaskan dendam kita. Bah, Yao Wang Men, jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, datanglah padaku. Bahkan jika aku mengerutkan kening, aku akan menjadi telur anjing. Meski diracun, para anggota Sekte Seribu Ilusi tidak mau kalah. Mereka mengumpat dengan keras, tidak mau kalah. Hahaha, bagus, sangat bagus. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Yao Wang Men dan Seribu Ilusi Sekte adalah musuh sejak awal. Tidak ada persahabatan antara kedua belah pihak. Membunuh satu sama lain adalah kejadian biasa. Bahkan jika orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa, apakah Yao Wang Men akan mengampuni mereka? Terlebih lagi, mendengar perkataan orang-orang ini yang arogan dan lalim. Dalam sekejap, para Yao Wang Men mencibir. Mati. Pemimpin Yao Wang Men Parubaya itu mencibir dan mendengus dingin. Begitu suaranya turun, dia mengubah tangannya menjadi cakar dan meraih pria Parubaya dari Sekte Seribu Ilusi. Murid Yao Wang Men lainnya juga tidak mau kalah. Setelah mengeluarkan raungan marah, mereka semua bergegas menuju anggota Seribu Ilusi Sekte. Cek cek cek, orang-orang dari Sekte Seribu Ilusi ini benar-benar tidak beruntung. Benar, mereka pasti sudah mati. Melihat para Yao Wang Men memulai pembantaian terakhir, semua penonton merasakan segudang emosi. Namun, tidak ada seorang pun yang maju untuk membantu. Pembunuhan semacam ini biasa terjadi di War City dalam beberapa hari terakhir. Berapa banyak kekuatan musuh yang bisa ditemui dalam peristiwa besar seperti itu. Oleh karena itu, pembunuhan tidak bisa dihindari. Selama beberapa hari terakhir, telah terjadi beberapa pembantaian. War City tidak menghentikan hal seperti itu. Di negeri sembilan provinsi, seni bela diri sangat sengit dan tidak ada habisnya. Belum lagi di saat seperti itu. Bagi mereka, yang ada hanyalah kegembiraan dan darah dalam pembantaian. Bagaimana mereka bisa menolak? Menyaksikan murid-murid Yao Wang Men saling membantai. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa orang-orang dari Sekte Seribu Ilusi pasti sudah mati. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menolak. Huff, Yao Wang Men, Sekte Seribu Ilusi kita pasti akan membalas dendam ini. Mengetahui bahwa mereka akan mati, wajah anggota Sekte Seribu Ilusi dipenuhi dengan keengganan dan kebencian, lalu mereka menutup mata erat-erat. Kali ini mereka mengaku kalah. Bahkan mereka merasa pasti akan mati. Karena keracunan, mereka tidak lagi memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Adapun anggota Sekte lainnya, tidak mungkin mereka datang ke sini dalam waktu singkat untuk membantu. Mereka sudah bersiap untuk mati. Pembalasan dendam, Huff, kamu akan mati dulu. Yao Wang Men paruh baya mencibir. Cakar itu hendak menimpa pria paruh baya dari Sekte Seribu Ilusi. Jika cakar ini jatuh, kepalanya pasti akan patah. Jika cakar ini jatuh, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Pembalasan dendam, mengapa mereka khawatir tentang perkataan orang mati? Jika mereka khawatir, para Yao Wang Men tidak akan mengambil tindakan. Bunuh. Terdengar raungan marah, penuh dengan niat membunuh. Huff, apakah hanya ini yang bisa dilakukan Yao Wang Men? Namun, ketika semua orang berpikir bahwa hasilnya sudah pasti dan anggota Seribu Ilusi Sekte pasti akan mati, dengusan dingin terdengar. Astaga! Sesaat kemudian, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh bergegas ke kerumunan. Adegan yang tiba-tiba ini bahkan menyebabkan beberapa orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Enyahlah. Setelah sosok ini bergegas ke medan perang, dia mendengus dingin dan dengan keras menamparkan telapak tangannya ke pria paruh baya yang memimpin Yao Wang Men. Pada saat ini, para Yao Wang Men yang baru saja sadar menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerangnya. Langkah ini sangat mendominasi dan sangat ganas. Jika dia tidak melakukan apapun untuk membela diri, bukankah itu buruk? Dia hanya bisa menyerah pada gagasan membunuh pria paruh baya dari Sekte Seribu Ilusi. Jejak kemarahan melintas di mata Yao Wang Men paruh baya saat dia memblokir serangan itu dengan telapak tangannya. Wuss! Angin dari telapak tangan bersiul dan sangat mendominasi. Bam-bam-bam! Boom-boom-boom! Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Terdengar suara benturan keras dan ledakan yang memekakkan telinga. Ah! Sesaat kemudian, pria paruh baya dari Sekte Raja Pengobatan terlihat terkejut. Matanya membelalak tak percaya, dan setelah mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, seluruh tubuhnya terlempar dengan keras. Wuss! Darah berceceran di mana-mana, menyebabkan semua orang tercengang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bersinar seperti meteor. Setelah terbang lebih dari seratus meter, pria paruh baya itu jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat dan tangannya sudah berubah menjadi debu. Hasil pertempuran ditentukan dengan satu serangan telapak tangan. Ada perbedaan besar dalam kekuatan. Bentrokan telapak tangan ini sebenarnya telah melumpuhkan lengan Yao Wang Men paruh baya dan membuatnya tergantung pada seutas benang. Ah! Setelah jatuh ke tanah, dia memuntahkan setegup darah lagi. Wajah Yao Wang Men paruh baya pucat. Ada sedikit kengganan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan saat dia menatap Wang Chen dan menunjuk ke arah Wang Chen, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, yang ada hanya ketakutan di hatinya. Saat ini, yang ada hanyalah ketidakpercayaan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Desis! Dia bukan satu-satunya. Penonton di sekitarnya juga menghirup udara dingin. Situasinya berbalik dalam sekejap. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan orang-orang ini tidak dapat sadar kembali. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa orang sekuat itu tiba-tiba muncul? Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana orang yang muncul di arena ini bisa memukul mundur para Yao Wang Men dengan satu serangan telapak tangan? Pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pria yang tiba-tiba muncul di arena sebenarnya masih sangat muda. Dia baru berusia awal dua puluhan. Bagaimana pemuda seperti itu bisa begitu kuat? Para Yao Wang Men, dia sebenarnya berani menyinggung orang yang menginginkan adikku. Mungkinkah dia seseorang dari seribu ilusi sekte? Tidak, tentu saja tidak. Dia tidak mungkin berasal dari seribu ilusi sekte. Bagaimana sekte seribu ilusi bisa memiliki anggota generasi muda yang luar biasa? Jika sekte seribu ilusi benar-benar memiliki anggota generasi muda yang luar biasa, bukankah mereka sudah menjadi terkenal sejak lama? Mereka tidak akan diganggu oleh Yao Wang Men seperti ini. Mendengar hal ini, kerumunan diliputi keraguan. Terlebih lagi ketika mereka melihat bahwa para Yao Wang Men benar-benar menderita luka yang sangat serius. Ini bahkan lebih mengejutkan dan mengejutkan mata. Nak, siapa kamu? Petik 2. Para penonton diam-diam terkejut. Pria parubaya yang tersisa dari Yao Wang Men dan beberapa pemuda di sampingnya juga terkejut. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Mengapa dia ingin menjadi musuh Yao Wang Men? Mungkinkah Yao Wang Men punya tempat khusus? Hal ini membuat mereka sangat bingung. Secara khusus, pemimpin Yao Wang Men sedikit menyipitkan matanya, merasa tidak yakin. Kakak laki-lakinya adalah salah satu penjaga Yao Wang Men. Kekuatannya juga telah mencapai level Grandmaster. Lebih tepatnya, dia adalah Grandmaster peringkat 3. Kekuatan ini tidak dianggap lemah. Siapa yang mengira dia akan terluka parah dalam satu kali pertukaran? Bagaimana ini mungkin? Tampaknya kekuatan pemuda ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda, mau tak mau orang merasa heran. Ini jelas bukan murid dari keluarga biasa. Untuk menjadi begitu kuat di usia muda, dia pastilah seseorang dengan bakat luar biasa. Mungkinkah dia murid dari keluarga besar? Atau mungkinkah dia murid sekte besar? Inilah yang menjadi perhatian pria parubaya itu. Bagaimana mereka bisa menyinggung pemuda ini? Saat ini, pria parubaya tidak berani bertindak gegabuh. Salah satu alasannya adalah kekuatan Wang Chen telah mengejutkannya. Alasan lainnya adalah dia tidak berani secara gegabuh menyinggung kekuatan di belakang Wang Chen. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, pria itu hanya bisa menatap Wang Chen dengan marah. 1080 Bagaimana mungkin para Yao Wang Men tidak gemetar ketakutan ketika orang sekuat itu muncul entah dari mana? Wang Chen hanya mendengus dingin ketika mendengar pertanyaan Yao Wang Men parubaya. Saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia menerkam pria parubaya itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gerbang Yao Wang Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi Yao Wang Men. Mereka mempunyai dendam yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Sekarang Wang Chen telah memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan melepaskannya. Bam, bam, bam. Gelombang udara mengepul dan Wang Chen memukul dengan kedua telapak tangannya. Dia sombong. Wajah Yao Wang Men parubaya menjadi gelap ketika dia melihat Wang Chen menyerang lagi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya telah membuatnya gemetar ketakutan. Saat dia melihat Wang Chen menerkamnya, dia dengan cepat memblokir dengan kedua tangannya dan mundur ke belakang pada saat yang bersamaan. Kamu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Enyahlah. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia melihat pria itu memblokir serangannya. Dengan mendengus dingin, sosoknya berkembang pesat. Dengan langkah yang keras, dia mencapai pria parubaya dari gerbang Raja Pengobatan bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Boom. Ledakannya memekahkan telinga. Ah. Ceritan yang mengental darah terdengar. Yao Wang Men parubaya dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Puff. 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 Darah segar muncrat dari mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Telapak tangan Wang Chen sangat kuat. Dipukul oleh telapak tangan ini, pria parubaya itu langsung merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur berkeping-keping. Darah di tubuhnya bergejolak tak terkendali. Dia merasa pusing dan pandangannya kabur. Dia sangat pengap hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tidak bagus. Lari. Murid Yao Wang Men yang tersisa terkejut ketika mereka melihat kedua pelindung itu dikirim terbang. Wajah mereka berubah saat mereka berteriak ketakutan. Jelas sekali bahwa kekuatan orang di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Dia bukan lagi seseorang yang bisa mereka tangani. Apalagi orang tersebut tidak datang dengan niat baik. Jelas sekali dia ada di sini untuk Yao Wang Men. Dia tidak tahu kapan Yao Wang Men telah menyinggung pemuda sekuat itu. Hal ini menyebabkan murid-murid yang tersisa di Balai Raja Pengobatan menjadi pucat. Terus tinggal di sini sama saja dengan mendekati kematian. Saat ini, mereka hanya ingin segera melarikan diri dari tempat ini. Dengan suara gemuruh, murid-murid Yao Wang Men langsung berubah menjadi burung dan binatang, melarikan diri ke segala arah. Huff, kamu mau kemana? Melihat orang-orang ini dengan cepat melarikan diri, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Dia menggunakan langkah angin ilahi dan tubuhnya bergerak seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul orang terdekatnya. Bang! Dengan satu serangan telapak tangan, murid itu dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Bang! 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 Dalam sekejap mata, beberapa ledakan terdengar. Para murid Yao Wang Men bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena mereka semua dikirim terbang. Dalam sekejap mata, semua Yao Wang Men terluka parah. Seorang suci, Wang Chen sekarang menjadi seorang sage. Di bawah pengejaran seorang sage, bagaimana para seniman bela diri sekte dan seniman bela diri kerajaan ini bisa lebih unggul. Melihat pemandangan ini, para penonton tercengang dan saling memandang dengan cemas. Sebenarnya siapa yang disinggung oleh Yao Wang Men? Setelah berurusan dengan orang-orang ini, ekspresi Wang Chen masih santai saat dia dengan dingin berjalan ke sisi dua Yao Wang Men yang terluka parah. Melihat ke bawah dari atas, Wang Chen seperti dewa perang saat dia menatap dingin ke arah orang-orang ini. Kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Yao Wang Men parubaya memandang Wang Chen dengan wajah pucat dan bertanya dengan marah. Dia marah karena dia telah dikalahkan dengan sangat buruk. Dia marah karena dia gagal dan bahkan tidak tahu siapa lawannya. Bejiang, keluarga Wang, Wang Chen Akhirnya, dihadapkan pada kemarahan para Yao Wang Men, Wang Chen berkata dengan tenang. Desis Begitu Wang Chen mengatakan ini, semua orang di kerumunan itu tersentak. Kalimat ini seperti bom mengejutkan yang menghantam kerumunan. Wang Chen, Wang Chen dari Bejiang Itu dia. Keluarga Wang Bejiang Orang bijak Wang Chen Saat ini, terlalu banyak rumor tentang Wang Chen. Hal ini terutama disebabkan oleh turbulensi di Bejiang selama beberapa bulan terakhir. Reputasi Wang Chen di Bejiang telah lama menyebar ke daratan tengah. Di daratan tengah, banyak orang tahu siapa Wang Chen. Apalagi saat ini, banyak orang di antara kerumunan itu berasal dari keluarga kaya di daratan tengah atau murid sekte besar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui siapa Wang Chen? Wang Chen Siapa sangka orang yang muncul saat ini adalah Wang Chen dari Bejiang? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Setelah keterkejutan awal, orang-orang ini langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sepertinya tahu mengapa Wang Chen mengambil tindakan. Kebencian antara Wang Chen dan Yao Wang Men bukan lagi rahasia. Lebih dari setahun yang lalu, mata rose fins muncul di Bejiang. Wang Chen telah memperoleh mata rose fins, yang membuat banyak orang di daratan tengah iri. Faktanya, banyak kekuatan dan elit kuat di daratan tengah diam-diam menuju ke Bejiang. Namun, siapa sangka saat semua orang menuju ke Bejiang, Wang Chen akan menghilang. Lebih tepatnya, Yao Wang Men lah yang mengambil tindakan pertama melawan Wang Chen. Di bawah pengejaran Yao Wang Men, Wang Chen, yang tidak terlalu kuat pada saat itu, menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Konon dia dikejar oleh sesepuh Yao Wang Men dan jatuh ke tebing tak berdasar. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Dapat dikatakan bahwa Yao Wang Men hampir membunuh Wang Chen. Jika bukan karena keberuntungannya, tidak mungkin Wang Chen berdiri di sisi mereka sekarang. Kebencian antara Wang Chen dan Yao Wang Men sangat besar. Pantas saja Wang Chen menyerang tanpa ragu saat melihat mereka berasal dari Yao Wang Men. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat Wang Chen. Pada saat yang sama, mata banyak orang berkedip karena keserakahan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan bayi reinkarnasi dan mata Rosevins? Wang Chen tidak diragukan lagi adalah harta karun yang mengharukan. Wang Chen, kamu sebenarnya adalah Wang Chen. Tidak hanya penonton yang terkejut, tapi bahkan anggota balai pengobatan raja yang terluka parah pun menjadi pucat dan berteriak ketakutan. Tentu saja, orang-orang dari sekter raja pengobatan sangat mengenal Wang Chen. Huff, kembalilah dan beritahu Yao Wang Men bahwa aku, Wang Chen, ada di sini. Aku dan Yao Wang Men tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Wang Chen mendengus dingin. Terkesiap. Setelah Wang Chen mengatakan itu, terjadi keributan lagi. Kata-kata Wang Chen jelas merupakan pernyataan perang melawan Yao Wang Men. Tidak beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Kebencian ini tidak dapat diselesaikan. Di antara kedua belah pihak, salah satu dari mereka harus mati. Namun, bisakah Wang Chen bertarung melawan Yao Wang Men sendirian? Banyak orang yang tidak optimis tentang hal itu. Wang Chen terlalu sombong. Bam, bam, bam. Namun, Wang Chen tidak memberikan waktu kepada orang-orang ini untuk berpikir. Dia meluncurkan serangkaian serangan telapak tangan. Ah! Serangkaian jeritan menyayat hati terdengar. Dan tianku. Ah! Lautan energiku, lautan energiku. Lumpuh, aku lumpuh. Wang Chen telah melumpuhkan dantian para murid Yao Wang Men dengan beberapa serangan telapak tangan. Dan tian seorang seniman bela diri yang lumpuh tidak berbeda dengan menjadi seorang yang cacat. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Oleh karena itu, wajah orang-orang ini berubah, dipenuhi keputus asaan dan kebencian. Setelah melakukan semua itu, Wang Chen mendengus dingin, berbalik, dan menjauh dari kerumunan. Dia tidak melihat ke arah murid Yao Wang Men lagi. Bagi Wang Chen, orang-orang ini bukan lagi ancaman baginya. Dia tidak mau repot-repot membuang waktunya untuk semut yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Wang Chen, para Yao Wang Men tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Melihat Wang Chen berbalik dan pergi, para Yao Wang Men menjadi pucat dan mengeluarkan setegup darah. Suaranya sangat melengking. Aku akan menunggu. Wang Chen terkekeh dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen, Sekte Seribu Ilusi berhutang budi padamu. Jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, Sekte Seribu Ilusi tidak akan menolak. Wang Chen menjauh dari kerumunan dan duduk di tanah. Anggota Seribu Ilusi Sekte yang terluka parah memandang Wang Chen dengan penuh rasa terima kasih. Sekte Seribu Ilusi bukanlah Sekte kecil. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Sekte kaya dan berkuasa, itu tetap tidak buruk. Mereka sangat membenci Yao Wang Men. Selain itu, Wang Chen telah menyelamatkan mereka, jadi mereka secara alami mengingat bantuan ini. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, kami tidak akan menolak. Kata-kata ini memiliki arti yang membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Ini jelas memberitahu Wang Chen bahwa jika dia melawan Yao Wang Men, Sekte Seribu Ilusi bersedia membantunya dengan seluruh kekuatan mereka. Musuh dari musuhku adalah temanku. Sekte Seribu Ilusi memperlakukan Wang Chen sebagai sekutu. Sekutu yang kuat. Seorang sage memang memenuhi syarat untuk menjadi teman Seribu Ilusi Sekte. Setelah mendengar kata-kata orang-orang dari Sekte Seribu Ilusi, Wang Chen menatap mereka dengan acuh-ta'acuh, mengangguk sedikit, Dan berjalan langsung keluar dari kerumunan. Anak ini, benar-benar melakukannya. Keluarga macan putih menghela nafas sambil tersenyum pahit saat mereka melihat Wang Chen keluar. Hehehe, aku suka anak ini. Yue Ye dan Yue Yan dari keluarga Star Moon memandang Wang Chen dengan penuh minat. Jelas sekali, gaya Wang Chen sesuai dengan keinginan mereka. Ayo pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat dia berjalan ke sisi keluarga Bai dan anggota keluarga Star Moon. Nak, kamu, huh, hati-hati dengan Yao Wang Men selama kompetisi peringkat Sekte dan keluarga. Yao Wang Men, ini tidak sesederhana yang kamu kira. Seorang pria parubaya dari keluarga Bai menghela nafas sambil menatap Wang Chen. Tidak peduli apapun, Wang Chen masih menjadi anggota Institut Macan Putih, anggota luar keluarga Bai. Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen, jadi mereka mengingatkannya akan niat Bai. Yao Wang Men mungkin tidak terlalu kuat, tapi mereka jelas tidak sesederhana yang diperkirakan dunia. Tidak perlu menyebutkan keluarga San di belakang mereka, tapi keterampilan racun Yao Wang Men adalah yang terbaik. Hal ini membuat mereka berada dalam bahaya. Selain itu, keterampilan penyulingan obat Yao Wang Men juga merupakan yang terbaik, jadi mereka diam-diam telah merekrut banyak ahli. Dalam keadaan seperti itu, tidak bijaksana bagi Wang Chen untuk menyinggung para Yao Wang Men. Setidaknya untuk sekarang. Anggota keluarga Bai menggelengkan kepala dalam hati. Hanya anggota klansing Yue yang tersenyum, tidak mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Adapun Wang Chen, dia hanya tersenyum tipis dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Terima kasih telah menonton!